...peserta FIMAS Pekan Ilmiah Nasional Nomensen, khususnya kepada para pembicara kami, pembicara Plenary Lecture dan Lecture Symposium, juga kepada para peserta e-poster. Hari ini kita memasuki hari kedua FIMAS yang akan diisi dengan tiga sesi Plenary Lecture dan tiga simposium dengan berbagai materi yang tak kalah menariknya dibandingkan dengan hari yang pertama yang akan dibawakan oleh para pembicara yang merupakan pakar pada bidangnya dan dipandu oleh para moderator yang juga luar biasa. Acara kita hari ini akan dibuka oleh Ketua Yayasan Universitas HKBP Nomensen yang pada saat ini diwakili oleh Prof. Dr. Insinyur Wilter Sirait MS. Kepada Bapak Prof. Wilter Sirait, dipersilakan untuk memberikan kata sambutan. Waktunya maksimal 10 menit. Dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, bisa dengar saya? Halo? Bisa dokter. Bisa? Bisa, Prof. Baik. Terima kasih. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Bapak Rektor Universitas HKBP Nomensen, Bapak Dr. Haposan Sialagan, SHMH, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nomensen, Bapak Dr. Leo Simajuntat, Ketua Forkom BKPTKI, Bapak Prof. Dr. Dr. Santoso, Ketua Panitia Pertemuan Ilmiah Nomensen Medika Nasional atau PINMAS pertama tahun 2020, Dr. Dr. Jenneria Sihombing, seluruh narasumber, moderator, dan notulis yang tidak dapat saya sebut satu persatu, seluruh peserta pertemuan ilmiah Nomensen Medika Nasional, secara khusus, maaf, secara khusus kepada Ibu Dr. Rungguret Nojina Pitofulemkes yang terus-menerus berkomunikasi dengan kami. Selamat pagi bagi kita semua. Terlebih dahulu, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kebaikan berkat karunianya, sehingga kita dapat bertemu pada hari yang berbahagia ini. Bapak-Ibu hadirin yang saya muliakan, karena Bapak Ketua Pengurus bersama dengan Amang Sekretaris dan Bendahara, sedang rapat hari ini di Jakarta, maka saya ditugaskan untuk memberi kata sambutan. Bapak Ketua, Bapak Dr. Insinyur Nordin Tampu Bolon, MM, menitip salam dan memohon maaf kepada kita semua. Bapak-Ibu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada pertemuan ilmiah Nomensin Medica Nasional pertama pada hari ini. Yang pertama, secara umum pada masa pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak multidimensi bagi kehidupan masyarakat global dan secara bertahap telah diwujudkan new normal. Akibatnya, telah menggeser piramida dari puncak, yaitu aktualisasi diri dan esteem oleh Abraham Maslow ke dasar piramida, yaitu makan, sehat, dan keamanan jiwa raga. He shifted the pyramid from the top, namely self-actualization, and esteem by Abraham Maslow to the bottom of the pyramid, namely food, health, and safety of the body and spirit. COVID-19 telah mempengaruhi secara signifikan aspek kesehatan, ekonomi, sosial masyarakat, hingga ke seluruh aspek kehidupan manusia. Kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional sudah terjadi, sehingga secara langsung mempengaruhi dunia pendidikan. Yang kedua, dari informasi yang kami peroleh, penyakit infeksi merupakan masalah yang menjadi penyebab kematian terbesar di dunia, dan berbagai upaya dilakukan untuk menurunkan jumlah kematian akibat penyakit infeksi, termasuk pemberian vaksinasi. HIV, malaria, dan tuberculosis juga merupakan penyakit infeksi yang menjadi perhatian penting selain penyakit infeksi lainnya. Maka lengkaplah sudah ketakutan masyarakat dunia, terutama masyarakat Sumatera Utara sekarang ini. Oleh karena itu, yang ketiga, kami menyambut, bangga, dan mengapresiasi Fakultas Kedokteran yang dipimpin oleh Pak Dekan, Pak Sumatera Juntat, yang telah menjawab kedua problem utama kemanusiaan tersebut lewat peran aktifnya sebagai fasilitator dan memediasi perkembangan terbaru ilmu kedokteran, yaitu penyakit infeksi, dan tahun ini mengambil tema Current Clinical Infection 2020 atau CCI 2020. Yang keempat, kami mendukung agar pertemuan ilmiah nomensi medika nasional atau PINMAS menjadi agenda tahunan FKUHKBPN, yang berarti PINMAS secara permanen menjadi wadah untuk meningkatkan derajat keilmuan tentang penyakit infeksi dalam memperlengkapi kompetensi khususnya bagi sivitas akademika FKUHKBPN, serta wadah untuk pertukaran informasi, yaitu perkembangan terbaru tentang penyakit infeksi, dan sebagai wadah untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan fakultas kedokteran lainnya di Indonesia, bahkan pada tataran global. Dengan demikian, PINMAS diharapkan mempunyai impak percepatan bagi FKUHKBPN untuk memperoleh akreditasi unggul dari LAMPTKS atau BANPT, sekaligus salah satu percepatan pembukaan program magister dan program dokter kesehatan atau kedokteran seperti yang dilakukan PT selain di Sumatera Utara ini. Seperti diketahui, LAMPTKS adalah lembaga akreditasi mandiri yang bukan milik pemerintah. Saat ini LAMPTKS terdiri atas organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan dari bidang ilmu kesehatan antara lain kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan, kesehatan masyarakat, farmasi, dan gizi. yang kelima atau yang terakhir, akhirnya kami berharap agar kegiatan hari ini dapat dilaksanakan seoptimal mungkin walau secara online system atau Zoom meeting untuk menghimpun pemikiran baru yang tentunya akan dituangkan di dalam dokumentasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk kata sambutannya singkat pada tepat. Selanjutnya kita akan menyaksikan video profil Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nomensa. Fakultas Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nomensen FKUHN berada di jantung Kota Medan Jalan Sutomo nomor 4A. FKUHN berdiri sejak tahun 2008 dan telah mendapat akreditasi B dari Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia LAMPTKS. FKUHN pun telah memiliki lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sisi FKUHN menjadi Fakultas Kedokteran yang bereputasi di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan yang bermutu berorientasi utama pada ilmu kedokteran tropis berdasarkan cita kasih dan handal bekerja di layanan primat. Sisi FKUHN Sejak berdirinya FKUHN menerapkan konsep kurikulum berbasis kompetensi dengan pola pembelajaran Student Centered Learning yang memiliki banyak metode pembelajaran antara lain tutorial kuliah pakar praktiko dan skislet Selain itu dilengkapi juga dengan perpustakaan ruang ujian CBT ruang ujian OC auditorium dan laboratorium penelitian Pendidikan profesi mahasiswa FKUHN dilaksanakan di rumah sakit pendidikan utama kami yaitu Murnu Teguh Memorial Hospital dan rumah sakit kejaring kami lainnya kegiatan pembelajaran yang didukung dengan fasilitas dan dosen-dosen yang berpengalaman adalah upaya kami agar mahasiswa dapat mencapai hasil yang terbaik hal ini dibuktikan dengan tingkat kelulusan ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter UKMPPD yang mencapai angka 90% agar mahasiswa memiliki karakter disiplin berintegritas berempati menghormati dan berbelas kasihan terhadap sesama selain melalui kegiatan akademik fakultas sangat mendukung pengembangan soft skills mahasiswa melalui kegiatan kemahasiswaan seperti badan eksekutif mahasiswa kebaktian kebaktian mahasiswa kristen paduan suara latihan keterampilan manajemen mahasiswa porsini nomensen medical olimpiad dan bakti sosial oleh karena itu mari bergabung bersama fakultas kedokteran universitas HKBP domensen mari bersama membangun negara kesatuan republik indonesia prodeo e patria bagi Tuhan dan ibu e patria prodeo e patria terima kasih untuk tim multimedia yang telah menayangkan video profil fakultas kedokteran universitas HKB domensen sekarang waktu kita menunjukkan 8.45 kita akan memasuki plenary lecture pada pukul 9 tepat yang nanti akan dibawakan oleh para pembicara kita para narasumber yang pertama yang pertama ada dokter dokter leo simanjunta xPUG kemudian yang kedua nanti dibawakan oleh narasumber dokter kurnianto SPPD dan yang ketiga dibawakan oleh narasumber dokter marcel tandian SPPD dengan moderator dokter kristin ferowati segwaya embiomed jadi sementara ini kita akan istilah dulu sejenak kita akan mulai tepat pada pukul 9 kepada para narasumber diharapkan sudah hadir semuanya kepada dokter dokter leo simanjunta hadir ya pak kepada dokter kurnianto hadir ya pak dokter marcel supaya waktu kita lebih efektif dan karena narasumber yang pertama sudah hadir baiklah kita tidak usah menunggu sampai tepat pukul 9 kita mulai saja sekarang untuk itu dipersilahkan kepada dokter kristin ferowati sibwaya embiomed untuk memandu acara plenary lejar kepada dokter kristin dipersilahkan terima kasih terima kasih kepada mc dokter undur retno selamat pagi dan salam sejahtera bapak ibu para pembicara adik-adik mahasiswa kita memasuki sesi plenary lecture hari yang kedua sesi ini terdiri dari tiga topik yang sangat menarik dari mulai mengetahui peranan imunologi infeksi COVID-19 pada kehamilan mengeksplorasi tentang happy hipoksia dan mengetahui perkembangan terbaru dalam tata laksana COVID-19 ketiga topik ini akan dibawakan oleh tiga pembicara yang terlibat langsung dalam ketiga topik tersebut setelah ketiga pembicara menyampaikan presentasinya akan dilanjutkan oleh diskusi atau tanya jawab sebelum kita mengundang pembicara untuk memberikan presentasinya kembali saya menyampaikan hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama yaitu yang pertama supaya setiap peserta mengisi link daftar hadir pada akhir simposium hari ini untuk mendapatkan sertifikat dan materi seminar link akan dibagikan pada kolom chat sesi simposium ketiga yang kedua setelah pemaparan biasanya akan semakin banyak yang ingin kita ketahui dan yang ingin kita tanyakan kami memberikan kesempatan bagi setiap peserta yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan cara menuliskan pada kolom chat sesuai dengan format nama asal pertanyaan ditujukan kepada siapa dan saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut setelah tiga pemaparan selesai baiklah tidak berlama-lama lagi saya akan meminta pembicara kita yang pertama untuk menyampaikan presentasinya Dr. Dr. Leo Simon Juntak SPOG beliau lahir di Sipahutar pada tanggal 25 September 1966 beliau menyelesaikan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara pada tahun 1992 ikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara pada tahun 2019 beliau saat ini adalah dekan di Fakultas Kedokteran Universitas HKB Penomensen beliau juga telah melakukan beberapa penelitian yang telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang telah terpublikasi dan aktif mengikuti pertemuan-pertemuan ini beliau akan mengaparkan tentang imunologi infeksi COVID-19 pada kehamilan saya persilahkan kepada dokter Dr. Leo Simon Juntak SPOG untuk menyampaikan presentasinya dan waktu yang disediakan adalah 30 menit silahkan dokter terima kasih moderator Dr. Christine bisa dengar suara saya ya Dr. Christine bisa dengar suara saya bisa dok bisa bisa ya bisa oke baik baiklah Bapak Ibu dan para peserta yang kami hormati pagi ini kita akan sedikit berbagi pengalaman berbagi pengetahuan kita mengenai COVID-19 pada kehamilan sedikit ditinjau dari peranan faktor imunologis saya jalan kita tahu memang sampai saat ini bahwa COVID-19 sudah menimbulkan banyak kematian ya ada pertanyaan mau berapa lagi yang akan meninggal ya dan seperti tadi pidato dari Bapak Prof Bilter memang pandemi ini sudah menimbulkan banyak masalah ya kesehatan non-kesehatan dan ini kita semua sudah mengalami dan ini berawal dari kota yang disebut dengan Wuhan kepada mahasiswa saya saya berseloro kalau pandemi sudah berlalu mungkin nanti kota yang pertama kita kunjungi kalau ke luar negeri adalah Wuhan karena begitu menghebohkan cerita dari Wuhan ini nah ini kita melihat timeline daripada kejadian ini mulai dari Desember 2019 sampai dengan hari ini ada tanggal-tanggal yang penting saya lihat di sini 11 itu kira-kira 11-12 Januari sequencing gen dari COVID itu dibagikan kemudian 11 Februari disebut namanya COVID-19 dan 11 Maret itu sudah dinobatkan menjadi pandemi memang sudah ada beberapa pandemi sebelumnya SARS-CoV-2 yang dua-duanya ada dari China dan satu dari Arab Saudi dari antara ketiganya ini tercatat bahwa SARS-CoV-2 ini yang lebih menular dan sampai kemarin data yang kita dapat confirm cases itu 51 juta lebih dan kematian 1,2 juta di Indonesia juga kasusnya begitu banyak 452 sudah hampir setengah juta data per 12 November pada kehamilan ini ada data kita ambil di Amerika sampai Agustus itu ada 15 hampir 16 ribu kasus memang COVID-19 ini sebagian besar ringan tapi ada yang berat dan bahkan ada yang sampai kritis ini yang menjadi perhatian kita sebenarnya nah pada kehamilan sendiri ya kemarin juga sudah disinggung ini bagaimana SARS-CoV itu masuk melalui reseptor dia cantelannya itu di ACE2 kemudian tubuh kita berespon ya ada respon imunologis nah pada kehamilan khusus karena estrogen dan progesterone di sana tinggi maka dia cenderung kepada yang TH2 respons TH2 ya bukan yang TH1 yang pro inflamasi nah dimana reseptor ini kemarin juga sudah disinggung ya terutama di saluran pernafasan bagian bawah dan di tempat-tempat lain nah kalau kita lihat disini yang paling tinggi pengambilan sampelnya itu ternyata di sputum nasofaring menyusul kemudian di fesis sampai data ini urine dan vaginal swab itu belum ada ditemukan ya ini dia tadi ya memang sputum yang lebih stabil ya dibandingkan nasofaring nah kalau kita lihat disini ya pada yang penyakit yang ringan itu lebih cepat negatif ya dibanding penyakit yang berat ya jadi viral loadnya lebih tinggi pada yang berat ya nah kita lihat disini sampai hari ke-21 sputum itu masih lebih 50% positif sedangkan pada nasofaring itu sudah tinggal seperempat nah ini gambarannya sama ya nah bagaimana pada kehamilan kita tinjam sedikit ini pengaruh infeksi SARS-CoV-19 pada kehamilan apakah ada bedanya dengan populasi umum ternyata dari segi gejala tidak ada beda ya hanya pada kehamilan yang lebih lanjut memang gejala pneumonia-nya tampak lebih berat ya sama juga kalau ada komorbit ditambah dengan hamil gejalanya akan semakin berat apakah ada bukti meningkatkan angka kejadian abortus sampai saat ini belum ada bukti meningkatkan angka abortus apakah ada bukti terjadi transmisi vertikal artinya dari ibu kejanin dalam kandungan sampai saat ini belum ada bukti apakah ada bukti terdapat peningkatan persalinan prematur ada data yang mendukung karena memang salah satu faktor persalinan prematur itu adalah inflamasi dan di sini jelas faktor inflamasi sangat berperan walaupun kita mengatakan tidak ada transmisi vertikal dari ibu kejanin kita harus betul-betul hati-hati bahwa efek daripada infeksi virus dan inflamasi yang terjadi mungkin menimbulkan pengaruh terhadap janin yang sedang bertumbuh misi tadi ini sudah kita sebutkan ini juga transmisi vertikal tidak ada percobaan tidak ada bukti nah CDC membuktikan bahwa kehamilan itu ibu hamil itu ternyata membutuhkan perawatan ICU lebih besar dan ventilasi mekanik bagaimana kalau kita menerima kasus kalau di rumah sakit jelas ya harus kita lakukan pemeriksaan kalau ada swab tapi ini membutuhkan waktu lama kalau jelas dia terkonfirmasi maka perawatannya sudah jelas tapi bagaimana tidak ada dengan swab tidak apa data PCR tidak tersedia tentu kita mengagalkan gejala klinis tes serologis nah ini yang saya kira paling banyak kemarin sudah didiskusikan ya apa tidak ya apa tidak tapi menurut saya memang sangat mendukung kita walaupun tidak mengurangi kewaspadaan kalau non-reaktif tetap kita harus menjaga kewaspadaan ya nah lalu kalau terbukti PCR-nya hasil swabnya positif maka penanganannya akan jelas seperti penanganan PCR positif bagaimana pemeriksaan antenata pada trimester pertama kita tidak menganjurkan ya tidak usah kecuali ada dugaan kehamilan ektopik ya nyeri perut kita harus tahu nyeri perut yang berlebihan ada penerahan nah ini perlu pemeriksaan pada trimester kedua kita hancurkan ya telekonsultasi pada trimester ketiga harus dilakukan nah ini dia kenapa karena kita merencanakan persalinan jadi harus kita lakukan pemeriksaan walaupun dengan cara harus dengan perlindungan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan alat pelindung diri minimal level 2 tetapi kalau sudah terkonfirmasi maka kita jubkan adalah sesuai syariah dengan ketentuan ketentuan kamar operasi yang standar jadi sudah ada ketentuan kita itu harus ada persyaratannya pasca persalinan bagaimana apakah ibu dapat menyusup disini istilahnya dapat dapat menyusui bukan berarti harus menyusui dapat menyusuin tetapi dengan perlindungan ini agak sulit ini mana melindungi melindungi bayi melindungi kalau ibunya mungkin bisa bayinya bagaimana dapat menyusui IMD tidak dimenarkan tidak boleh rawat gabung semua ini ditujukan untuk menghindari penularan kita tinjau sedikit faktor imunologis pada kehamilan jadi kehamilan sendiri sebenarnya dalam kondisi secara imunologis itu ada sedikit ada penyesuaian atau adaptasi atau toleransi kita sebut kenapa karena dia akan menerima hasil konsepsi yang semi-alogenik itu sebagian berasal dari ibu dan ayah yang non-self kita sebut maka kalau dia agresif maka akan ditolak maka ada sistem disitu penerimaan jadi bisa menerima hasil konsepsi yang semi-alogenik itu salah satunya dengan ekspresi MHC non-klasik ALAE ini agak spesifik dengan adanya ini maka tubuh itu mengenal bukan sebagai antigen yang harus dimusnahkan ada juga bukti bahwa ibu hamil itu lebih rentan menderita penyakit saluran pernafasan termasuk juga COVID dibandingkan dengan populasi umum oleh karena itulah maka kalau menderita penyakit saluran pernafasan saluran pernafasan maka dia akan lebih cenderung dengan morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi meskipun demikian dalam kondisi hamil tubuh itu tetap memiliki kemampuan untuk mengadakan perlindungan secara imunologis nah memang sel T kalau disebut disini sel T itu lebih terpengaruh dibanding dengan sel B ya dibanding dengan sel B nah mengapa imunologi ini penting pada COVID-19 ini sebenarnya kalau kita mengacu kepada apa namanya landasan vaksinasi seperti itu sebenarnya semakin banyak yang memiliki kekebalan maka pandemi itu akan cepat berakhir jadi pandemi itu akan terancam kalau sudah banyak orang yang memiliki kekebalan terhadap infeksi itu jadi ini disinilah pentingnya imunologi kalau kemarin prok thompson mengatakan ini 3M 3M mencuci jadi menghindar menghindar kita banyak menghindar disitu nah kalau disini tidak kena dia tapi muncul kekebalan selesai ada dua hal yang berbeda disini dari segi sudut pandang epidemiologi dan imunologi nah kita lihat kalau terjadi kontak nah ini yang hijau ini menunjukkan imunitas yang sanggup mengatasi infeksi yang merah ini ada disregulasi atau kekurangan atau gangguan daripada imunitas jadi intinya dalam hal infeksi SARS-CoV ini yang kita lihat dari tinjauan pustaka memang kuncinya salah satu yang utama adalah kekebalan tubuh kalau tubuh kita sanggup mengeliminasi maka selesai seperti ini kita lihat ada infeksi imun melawan dan sanggup maka dia tidak akan menimbulkan keluhan tetapi sebaliknya kalau tubuh tidak sanggup maka sistem imun dalam keadaan tertekan nah hipotesis ada yang mengusulkan hipotesis seperti ini kalau viral load rendah maka tubuh akan sanggup mengatasi itu dan tidak akan menimbulkan keluhan atau hanya sakit ringan tapi kalau viral load tinggi tubuh akan tidak sanggup mengatasinya maka akan menimbulkan penyakit yang berat nah yang kita harapkan sebenarnya menjadi seperti ini asimptomatik tidak ada gejala nah sudah terbukti bahwa pada infeksi SARS-CoV-2 yang berat dan kritis ini sudah dibuktikan terjadi gangguan sampai kegagalan sistem imun ya dan terjadi respon inflamasi yang tidak terkontrol nah ini yang sudah rame disebut dengan badai sitokin nah kemudian ternyata interferon kita tahu ini salah satu yang sangat penting untuk apa namanya perlawanan terhadap virus ya sistem imun tubuh kita ini ternyata terganggu ya dibuktikan dari penelitian ini terganggu ini interferon ini ya pada SARS-CoV-2 kita lihat disini ini yang hijau menunjukkan ada infeksi kemudian ini yang biru respon interferon ini kalau dia pada saat awal infeksi sudah merespon maka klinisnya akan ringan saja tetapi kalau dia delay lambat ya maka klinisnya akan memberat lebih berat oleh karena itu mereka mengambil suatu kesimpulan bahwa infeksi berat ringan infeksi itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh viral loop kenapa tetapi juga oleh kegagalan daripada respon interferon juga terjadi penurunan limposid ya nah kalau kita menemukan nah disini mereka membuat satu apa kalau pada saat masuk sudah menunjukkan penurunan kadar limposid maka salah satu prediktor ini akan terjadi klinis yang berat ya kita lihat disini ya semua turun ya limposid semua turun dan disini netrofilnya yang meningkat yang lainnya menurun semua oke nah limposid itu sekitar 20-25% dari kadar total leikosid jadi dia turun sampai di bawah 20% nah dan terutama ini sitotoxic sitotoxic fisel ya sangat menurun nah yang menarik katanya disini bahwa gangguan pada sel B itu tidak seberat dibandingkan gangguan atau penurunan daripada sel T oleh karena itulah barangkali masih bisa dia menghasilkan imunoglubulin yang remadai ya disini kita lihat juga sama kayak tadi ya ini cytokine storm itu oleh karena produksi daripada cytokine yang sangat berlebihan nanti kita lihat berikutnya nah kita lihat disini netrofil dan limfosidnya itu pada pasien-pasien ICU dan non-ICU ternyata berbeda bermakna ya pada yang ICU itu sangat tinggi sekali netrofilnya dan limfosidnya sangat entah ya nah mereka menyimpulkan disini NLR dibuat 2,4 atau lebih itu menunjukkan 20 kali ya kemungkinannya ya pagi itu dibanding yang NLRnya di bawah 2,4 ini NLR berbeda-beda ya ada yang pakai 3, ini penelitian ini 2,4 nah imunoglubulin bagaimana kemarin juga sudah dibahas ya M dan G ini diawali dengan M meningkat walaupun disini sudah kontak duluan terekspos dengan virus maka M naik dan kemudian disini akan menurun dan G akan bertahan lebih lama nah disini pada hari ke-28 57% imunoglubulin M masih positif ya pada hari 49 ternyata dia sudah negatif tapi pada imunoglubulin G 80% masih positif walaupun PCR-nya sudah negatif jadi virusnya sudah tidak ada imunoglubulinnya masih bertahan nah kita lihat titernya imunoglubulin M itu pada yang penderitaan berat jelas lebih tinggi ya titernya dibanding pada yang ringan jenis yang ringan ya demikian juga G juga lebih tinggi pada yang berat ya nah sebaliknya disini clearance daripada virus itu ternyata ya kalau kalau pada IgM yang tinggi ini artinya pada klinis yang ringan itu clearance daripada virus itu lebih besar dibanding pada yang berat atau IgM yang rendah sebagainya juga pada IgG sama ya pada kasus yang berat artinya IgG-nya titernya tinggi kasus berat IgG tinggi clearance-nya lebih rendah dibanding pada kasus yang ringan dengan IgG yang rendah ya IgG rendah pada kasus ringan clearance virusnya lebih tinggi ya oke nah ini kita sudah sama-sama banyak tahu juga ya antara PCR IgM IgG ini ya ini positif ini negatif kemungkinannya adalah masih tahap awal ya nah ini kita lihat sama ini menunjukkan hari-harinya jadi intinya ya PCR IgM IgG itu ada PCR dulu baru IgM atau IgG menyusul sesuai dengan traffic yang tadi kita lihat ini ya jadi virusnya dulu baru muncul IgM ini yang sering menjadi persoalan badai-badai sitokin itu muncul karena memang seperti tadi kita sebutkan bahwa pada infeksi SARS-CoV itu ternyata terjadi produksi daripada sitokin yang berlebihan jadi terjadi dalam tempo singkat disini disebut sadan dan tiba-tiba dan meninggi secara tiba-tiba inilah yang menyebabkan badai disebut badai badai sitokin itu nah ini kalau banyak sekali ini sitokin yang dihasilkan itu dibandingkan dengan di pasien yang ICU dan non-ICU ternyata bermakna perbandingannya nah sitokin itulah yang menyebabkan kerusakan sebenarnya kerusakan-kerusakan pada jaringan tubuh nah dan sudah terbukti badai sitokin itu berkorelasi dengan kerusakan jaringan paru dan yang kemarin sudah disebut trail itu ada yang dokter Monica trail yang diduga karena apa transmusi itu ya dokter Monica membantah ya bisa jadikan bukan nah jadi sitok badai sitokin itu menyebabkan itu terbukti ya berhubungan ya nah memang belum sepenuhnya dipahami ya ini kita harus akuilah secara jujur memang belum sepenuhnya dipahami jadi masih tetap dalam perdematan nah ini dibuktikan mereka pada model primate itu pertama efek virusnya dulu walaupun virusnya sudah tak berefek dilihat disitu ternyata proses berlanjut terus jadi ada imun dependent ya oke nah ini ya karakteristiknya dari setokin storm itu ya ini nah jadi diawali disini sebenarnya kalau tubuh kita sanggup melawan sampai disini dia tidak akan berlanjut ya tapi karena tidak sanggup clearance maka berlanjut menghasilkan bahkan bisa 150 lebih sitokin katanya disini mediator ya yang menghasilkan kerusakan jaringan nah ini dia nah ini mereka sudah berani mengatakan the major factor responsible for acute respiratory stress adalah setokin storm nah jadi sampai saat ini kita sudah ada kesimpulan ini faktor utama yang menyebabkan distress pernafasan itu adalah setokin storm ini ya ini Vanessa Castelli juga menyatakan dan mikian jadi bisa kita secara teori kita mengatakan ini ya badai sitokin inilah biang kerok daripada ARDS nah ini ya tadi sama dan menyebabkan pada semua organ bukan hanya paru-paru semua organ juga dan ada juga yang membuat predictornya itu adalah interleukinam salah satunya karena ini lebih begitu menonjol dari pendidikan mereka oleh karena itulah sekarang kita sudah tahu ada aktemrah itu tozilizumab itu tozilizumab itu sebagai inhibitor daripada interleukinam itu walaupun kalau kita balik tadi teorinya bukan hanya interleukinam bisa ratusan nah tapi salah satu yang di apa di sini di tengah ini ada kasus ya pada kehamilan ini ya kita lihat dilakukan seksio karena terjadi perberatan nah terus setelah di seksio pun kondisi tidak membaik juga makin memberat baru dilakukan ini ya ada tindakan yang mereka lakukan ini ya CRT ini continuous replacement adrenal terapi dan ekstrak korporal memberikan oksigen ini sudah alat kita barangkali belum ada kita di medan ini atau di Indonesia mungkin pemberian obat-obatan ini nanti mungkin yang berikut akan diterangkan sumber yang lain nah walaupun sudah dengan kondisi yang sangat berat itu nah mereka menuliskan disini ini 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 saya kutip fortunately ini jadi untunglah kita semua bisa belajar dari kasus yang memang musibah yang masih baru untuk kita ini untunglah berespon dengan pengobatan pengobatan Maka dia survive jadi masuk di Februari jadi satu bulan lebih sampai 17 Maret satu setengah bulan dalam perawatan untunglah ini harus kita catat nah oke nah ini ya oke kemudian pada kasus ini kita belajar bahwa identifikasi yang cepat pada hiper inflamasi kondisi hiper inflamasi kita identifikasi cepat kemudian kita melakukan penanganan dan di garis bawah disini reduction of inflammatory mediators jadi mediator mediator inflamasinya itu bisa dilakukan dengan menggunakan kombinasi CRRT tadi dan ECMO dan terapi-terapi yang lain ini memberi harapan memberi harapan untuk penyembuhan nah kemudian sedikit kita singgung mengenai herd immunity seperti tadi ini sebenarnya adalah prinsip daripada vaksinasi vaksinasi nah dikatakan secara singkat kita sebutkan kalau 50-90% dari populasi sudah mempunyai ketebalan maka tercapailah yang kita sebut dengan herd immunity ini apakah caranya terinfeksi jadi ini mungkin disalah artikan dibiarkan terinfeksi atau mendapat infeksi dengan sendirinya atau diberikan vaksin jadi herd immunity itu dicapai dengan kalau sudah banyak populasi yang mengalami infeksi atau dengan melakukan vaksinasi kalau kita lihat begini ini populasi yang tidak tervaksinasi kemudian ini ada yang sakit tidak tervaksinasi kemudian ada ini yang sudah tervaksinasi artinya dua kebal ada kekebalan ini dan dia walaupun disini ada yang tidak tervaksinasi dia terlindungi dan yang disini yang tidak tervaksinasi ini terlindungi disini oleh yang sudah mempunyai kekebalan nah disini ada yang sakit tapi disini ada yang tidak tervaksinasi dia terlindungi oleh yang mempunyai kekebalan jadi ini suksesful nah kalau yang begini ya jadi belum cukup yang tervaksinasi itu untuk melindungi yang belum tervaksinasi jadi jumlahnya belum cukup ini juga yang tadi gambarannya ini malah menjadi terinfeksi ya nah apakah ada komplikasi keguguran pertumbuhan yang terhambat oleh karena inspeksi SARS-CoV-2 ini sampai sekarang belum ada bukti yang ditemukan apakah ada pengaruh terhadap embryo atau janin ini mungkin karena pengaruh dari tadi kita sebut inflamasinya faktor sitokinnya seperti yang ditemukan pada malaria ini diduga juga akan memberikan efek yang sama nah peningkatan kadar TNF-alpha itu bisa menjadi gangguan pertumbuhan kepada embryo yang sedang bertumbuh nah ini pada penelitian pada tikus mereka lakukan ada kemungkinannya menimbulkan autism spectrum-like phenotype ya pada keturunannya apakah ada komplikasi jangka panjang daripada infeksi SARS-CoV ini fibrosis parut ini mereka menyebutkan yang sudah sembuh pun tidak terhindar daripada komplikasi jangka panjang kalau sudah menderita ARDS fibrosis parut terakhir ada take home messages pertama adalah bahwa deteksi SARS-CoV-2 pada sputum itu bertahan lebih lama dan stabil dibanding pada pesis pada kasus berat SARS-CoV-2 bertahan lebih lama dibandingkan pada kasus ringan jadi pada yang berat itu virus itu bertahan lebih lama belum ada bukti menyebabkan keambilan menyebabkan genjala yang lebih berat dibandingkan populasi umum juga belum ada bukti bahwa terjadi transmisi vertikal tapi mungkin saja mungkin saja jadi meskipun virus tidak mencapai janin tetapi efek inflamasi yang terjadi diduga dapat mempengaruhi janin yang sedang bertumbuh yang terang dalam badai sitokin merupakan faktor yang paling bertanggung jawab terhadap terjadinya ARDS interleukin 6 waktunya tinggal 5 menit lagi dok terakhir interleukin 6 merupakan proyektor mortalitas penting pada infeksi SARS-CoV-2 kemudian ya ini pada sudah terdapat perlambatan ekspresi interferon oleh karena itu perburukan infeksi tidak semata-mata ditentukan oleh viral load tetapi juga kegagalan daripada fungsi interferon pada trimester pertama ANC kita tidak menganjurkan kecuali ada dugaan kehamilan ektopik pada trimester kedua sebaiknya dilakukan telekonsultasi tapi pada trimester ketiga harus kita lakukan untuk menentukan persalinan kemudian fibrosis paru akibat penyembuhan ARDS dapat berdampak dalam jangka panjang setelah sembuh dari infeksi COVID-19 kemudian ini ada kami mengundang Bapak Ibu mungkin akan bisa bergabung nanti pada tahun 2021 kita akan mengadakan infection and inflammation dimension international conference kami juga mengharapkan dukungan daripada kita semua ya demikian moderator dan Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan terima kasih terima kasih kepada dokter dokter leo simenjentak S1 kita kita melihat ada penurunan COT peran respon interferon interleukin dan mediator-mediator inflamasi lainnya terima kasih banyak dokter berikutnya saya akan meminta pembicara kita yang kedua untuk menyampaikan presentasinya dokter Kurnianto SPPD beliau lahir di Pembangunan 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 pada tanggal 12 November di Fakultas Kedokteran Universitas Kristian Indonesia pada tahun 2019 dan pendidikan dokter spesial pada tahun 2019 beliau saat ini merupakan dokter dosen tetap penyakit dalam Fakultas Kedokteran Uki dan staf penyakit dalam rumah sakit Uki beliau telah melakukan beberapa penelitian dan telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang terpublikasi dan aktif mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah beliau akan mengaparkan suatu topik yang sangat hangat dibicarakan dalam beberapa bulan terakhir yaitu happy hipoksia walaupun mekanisme happy hipoksia masih belum begitu jelas dokter Kurnianto akan memaparkannya bagi kita semua saya persilahkan kepada dokter Kurnianto SPPD untuk menyampaikan presentasinya selama 30 menit kami persilahkan dokter baik terima kasih kepada Panitia Bin Mas 2020 yang telah mengundang kami dari FKUK untuk berbagi membagi ilmu untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran FK Nomensen dan juga dosen-dosen dari FK Nomensen dan juga para hadirin sekalian pada pagi hari ini saya sebenarnya diberikan topik yang sangat susah sangat susah karena sampai sekarang pun setelah kita review beberapa literatur mengenai gangguan pernafasan pada COVID-19 ini belum banyak artikel-artikel yang dapat kita temukan tapi saya akan mencoba membawakan topik ini dari basic physiology sampai ke patologi pada infeksi SARS-CoV-2 jadi ini sedikit ilustrasi kasus ya ini kasus yang saya tanganin kebetulan pasiennya laki-laki 41 tahun pasiennya sedikit overweight tidak punya comorbid apapun pasiennya merokok pasien ini datang kira-kira dengan keluhan demam kurang lebih satu minggu yang lalu jadi selain itu juga ada batuk nyiri-nyiri sendi dan mual jadi pasien ini pada pemeriksaan fisik awal yang menarik adalah kita dapatkan kadar saturasi dengan menggunakan oximeter itu 84% dengan kondisi takibnu walaupun kita lihat pasiennya takibnu dengan saturasi dengan oximeter itu 84% pasien kita tanya berkali-kali pasiennya mengatakan tidak mengeluh sesak jadi pasiennya sama sekali mengatakan dia tidak merasa sesak nah tapi di pemeriksaan fisik yang lain kita dapatkan jelas adanya rongki terutama pada postero basal ini merupakan suatu ciri khas daripada pemeriksaan fisik pada covid-19 jadi kalau mungkin untuk teman-teman yang berpraktek juga saat ini di pandemi sekarang ini pasien-pasien dengan keluhan demam kemudian ada gangguan pernafasan lalu ada keluhan abdomen kita mungkin harusnya mindset kita berpikir apakah ini covid atau bukan dulu gitu ya baru kita pikirkan yang lain nah yang selalu menjadi pemeriksaan fisik yang wajib saya lakukan adalah pemeriksaan fisik di daerah posterior dan basal apakah saya dapatkan rongki kalau misalnya pasien muda yang gak pernah punya sakit paru-paru sebelumnya kemudian kita dengar jelas ada rongki di daerah basal posterior itu sudah sangat-sangat mencurigakan sekali ya kecuali mungkin pasien yang sudah tua multikomorbid mungkin underlying penyakit sebelumnya ada PPOK atau gangguan jantung itu masih mungkin kita perlu evaluasi lebih lanjut dengan pemeriksaan tambahannya nah yang menarik disini ya setelah kita dapatkan pasien ini di emergensi kita lakukan pemeriksaan analisa gas darah dari analisa gas darah kita dapatkan PO2-nya 63 saturasi oksigennya masih 93% dengan rasionya sudah sangat rendah sekali di bawah kalau ARDS kita katakan bila di bawah 200 PCR-nya kemudian positif waktu itu kita berikan antivirusnya Favipiravir dan dexamethason setelah evaluasi 1-2 hari kondisi klinisnya belum perbaikan artinya pasiennya masih tampak sesak walaupun masih tampak sesak pasien tetap mengatakan saya tidak sesak dok jadi ini menarik sekali walaupun demikian karena parameter tidak sesak itu tidak bisa menjadi parameter klinis perbaikan kita kita harus mengevaluasi pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang lainnya pasiennya tidak perbaikan maka kita waktu itu putuskan untuk melakukan pemeriksaan interleukin 6 jadi kebetulan kalau di Jakarta itu kita untuk pemeriksaan interleukin 6 masih terjangkau harganya tidak begitu mahal dan kebetulan pasiennya waktu itu kita edukasi mau dan hasilnya memang interleukin 6 tinggi sekali waktu itu saya tidak memeriksakan sitokin lainnya seperti interleukin 1 maupun TNF karena memang obatnya juga susah sekali untuk itu yang memang available memang aktemra lebih mudah didapatkan dan juga plasma konvalesens waktu itu kita berikan pasiennya kemudian beransur-ansur membaik kebutuhan oksigennya menurun sampai akhirnya pasien menggunakan nasal kanul dengan saturasi 99% dan akhirnya pasien pulang tanpa oksigen nah tadi disampaikan oleh dokter Leo bahwa pada pasca pasca sakit covid ini pasien ini kalau bisa kita lihat disini ini adalah gambaran CT scan bisa kita lihat disini ini dapat lihat ground glass opacity yang sangat banyak sekali melibatkan lebih dari 50% paru setelah walaupun kondisi klinisnya waktu itu membaik setelah terapi immunosuppressive setelah pulang pasien selalu mengeluhkan cepat lelah cepat lelah tidak bisa melakukan aktivitas biasa seperti dahulu sebelum sakit masih kadang-kadang ada batuk sedikit-sedikit dan ini berlangsung cukup panjang akhirnya waktu itu kita sarankan untuk dilakukan fisioterapi kita kerjasama sama dokter rehab medik untuk mengoptimalkan fungsi paru yang ada tentunya fibrosis paru pasien ini sangat banyak sekali sangat luas sekali sehingga kita bisa kita harus mengoptimalkan fungsi paru yang masih ada nah itu sedikit ilustrasi kasus betapa walaupun pasien sudah lolos dari maut ternyata setelah sembuh pun he's not the same person seperti yang dokter Leo katakan tadi dia tidak bisa melakukan aktivitas yang biasanya dia bisa lakukan namun setelah itu dia agak kesulitan jadi sebagai pendahuluan bahwa memang SARS-CoV-2 utamanya memang mengganggu saluran pernafasan walaupun organ-organ lain yang terlibat juga ada karena ekspresi ACE-2 sebagai reseptornya itu bisa didapatkan di organ lainnya kematian akibat COVID-19 ini utamanya memang ARDS yang lainnya akibat trombosis nah tapi kedua mekanisme patologis ini berkontribusi terhadap kematian jadi pasien-pasien dengan ARDS pun kita dapatkan ada trombosis pada vaskular parunya nah yang menarik adalah walaupun kalau kita lihat pasien dengan kondisi hipoksemia yang kita ukur dengan oximeter pasien tampaknya tidak terlalu mengeluh dengan problem pernafasan ini kita lihat pasien-pasien mungkin takikardi takiknu dan seringkali kita dapatkan analisa gas darahnya adalah alkalosis respiratorik pasien tidak mengatakan sesak dan di koran yang pertama kali menuliskan ini di Wall Street di Amerika itu dia mengatakan bahwa ini suatu kondisi yang disebut sebagai happy hipoksemia atau silent hipoksemia walaupun demikian kita melihat pasien-pasien ini dengan mengatakan tidak sesak dengan SPO2 rendah kita tidak bisa menjadikan hal itu sebagai patokan karena kondisi ini bersifat mengancam nyawa yang problem adalah kalau pasien tidak mengeluh sesak dengan SPO2 rendah pasien masih di rumah saja dan akhirnya kemudian terlambat itu yang menjadi problem nah ini tadi sudah disampaikan juga pada makalah dokter Leo sebelumnya bahwa virus ini multi organ target kebanyakan ekspresinya memang di paru-paru bisa juga di saluran cerna yang umumnya mungkin sekitar 90% kasus di paru-paru dan juga ada di saluran pencernaan seperti itu nah sedikit balik kembali ke fisiologi karena untuk membahas kasus hipoksemia ini setidaknya kita perlu mengingat kembali fisiologi daripada pernafasan sendiri jadi komponen yang berperan utama dalam proses pertukaran gas itu adalah saluran nafas itu sendiri dan juga pembuluh darahnya jadi secara singkat bahwa udara yang masuk dari saluran nafas atas kemudian sampai ke alveolus yang akan mengalami pertukaran gas hanya sebatas bronchiolus respiratorik sampai ke alveolus selebihnya ke atas tidak mengalami pertukaran gas kita kenal sebagai fisiological dead space jadi mengalir oksigen di situ ada ventilasi di situ namun tidak mengalami pertukaran gas hal ini disebabkan karena memang vaskularisasinya memang dominan sekali yang bersinggungan dengan bronchiolus respiratorik sampai ke alveolus saat udara saat oksigen masuk sampai ke bronchiolus respiratorik dan alveolus maka disini dia akan mengalami difusi bertukaran dengan CO2 sebelumnya perfusi yang cukup baik dari arteri pulmonalis itu akan menjamin pertukaran gas ini akan berjalan selain daripada membran dari alveola kapiler dan alveolus ini sendiri jadi paru paru sendiri memang secara fisiologis memang merupakan organ yang paling penting dalam pertukaran gas antara sirkulasi dan juga udara luar yang berperan tadi seperti yang saya sebutkan adalah bronchiolus respiratorik dan juga alveolus ada tiga hal yang mungkin kita harus ingat kembali bahwa pertukaran gas itu melibatkan tiga proses yang pertama adalah ventilasi ventilasi adalah proses dimana udara luar masuk ke dalam saluran nafas sampai ke ujung daripada saluran pernafasan itu disebut sebagai ventilasi lalu perfusi perfusi adalah adanya aliran darah menuju ke alveolus dan juga bronchiolus respiratorik dan juga difusi difusi merupakan pertukaran antara oksigen dan CO2 dan kita sering mendengar istilah rasio daripada ventilasi perfusi VQ ini secara normal di angka 1 dengan rata 0,3 sampai dengan 2,1 nah gangguan pernafasan pada umumnya akan mempengaruhi rasio ini dan ini inilah salah satu mekanisme utama di mana terjadi hipoksemia vacuum mismatch jadi artinya ketidaktepatan antara ventilasi dan perfusi adalah yang utama berkontribusi terhadap hipoksemia nah kemudian ada juga istilah yang disebut sebagai alveolar arterial oksigen gradient jadi adalah perbedaan antara tekanan oksigen di alveolus dan juga tekanan oksigen di arteri jadi di arteri berapa perbedaannya tentunya ada perbedaan biasanya tekanan alveolarnya lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan di arterialnya nah hal ini akan mengindikasikan integritas daripada membran alveolo kapilarinya dan juga efektivitas daripada pertukaran gasnya pada dengan melihat gradient ini kita bisa mengetahui sebenarnya problem yang ada di mana misalnya aliran darah di situ misalnya pada yang gradient yang lebar akibat vacuum mismatch gangguan limitasi dan juga shine nah ada juga yang hipoksemia dengan gradient yang normal jadi tekanan oksigen di alveolar dan juga di arterial tetap sama nah ini biasanya pada kasus hipoventilasi jadi misalnya pada pasien-pasien dengan gangguan persyarafan misalnya pada miastinia grafis guillen-barre sindrom di mana problemnya adalah mekano ventilationnya yang bermasalah nah penyebab hipoksemia arterial yang paling sering adalah vacuum mismatch jadi paling umumnya biasanya vacuum mismatch ada beberapa gangguan yang pertama yang disebut sebagai high ratio vacuum mismatch jadi ventilasinya lebih tinggi daripada perfusinya hal ini disebabkan akibat gangguan aliran darah yang menuju ke area ventilasinya misalnya disitu ada trombosis trombosis pada kapiler sehingga tidak dapat memberikan darah ke daerah ventilasi sehingga kita lihat kalau ventilation angka ventilasinya normal sedangkan perfusinya rendah tentang rasionya akan menjadi lebih tinggi nah bisa juga yang low ratio sebaliknya yang low ratio disini adalah ventilasinya yang bermasalah jadi misalnya pada kasus ARDS ventilasinya yang bermasalah sehingga menimbulkan apa namanya kita sebut sebagai sham nah ini sebagai ilustrasi disini ada yang low VQ ratio dimana disini ada gangguan pada area ventilasi misalnya disini terjadi inflamasi terjadi penumpukan daripada debris-debris inflamasi ataupun disini ada cairan misalnya bisa pada edema paru ya maka aliran darah yang tetap intak ini tidak akan melakukan pertukaran gas disini nah itu akan menimbulkan yang kita sebut sebagai sham endpointnya tetap terjadi penurunan oksigen nah sebaliknya pada yang high VQ ratio disini disebabkan karena perfusi atau aliran darah menuju area yang secara ventilasi baik tidak ada problem dengan membran alveolusnya nah ini juga akan membawa oksigen yang kaya dengan CO2 bukannya oksigen bukannya darah yang kaya dengan oksigen nah pada akhirnya juga akan menyebabkan penurunan kadar oksigenasi nah ini disebut sebagai penambahan daripada physiological dead space kita ketahui bahwa dead space itu tadi sebatas di atas dari bronchiolus respiratorik namun dengan keberadaan gangguan dari perfusi ini alveolus yang normal ini menjadi tambahan daripada physiological dead space ini sebagai ilustrasi oke nah kita tuh bisa melihat ya pasien sesak ya oksigennya rendah kira-kira kita bisa menentukan problemnya dimana sih ya apakah karena vacu mismatch nya ya karena apa namanya gangguan pada ventilasi ya oksigen tidak dapat sampai ke kapiler ya karakteristisnya biasanya karena bisa kita lihat dengan pemberian oksigen saturasi oksigennya dapat meningkat gitu ya dan gradient daripada alveolar arterial oksigennya juga tinggi gitu nah sedangkan bagaimana dengan kalau misalnya terjadi shun ya jadi kalau misalnya terjadi shun disini kan tadi kita katakan bahwa area yang harusnya mengalami ventilasi ya ventilated area-nya dia berkurang karena adanya inflamasi walaupun dikasih dengan oksigen ya responnya tidak terlalu baik gitu ya misalnya pada ARDS gitu ya dan biasanya PCO2-nya masih normal disini ya dan tekanan alveolar arterial oksigennya juga meningkat bagaimana dengan gangguan difusi ya kalau tadi kita bicara gangguan ventilasi gangguan perfusi sekarang kita bicara gangguan difusi difusi artinya berarti oksigen dari alveolus harus melewati membran alveolus kemudian interstisial space-nya baru kemudian menembus kapiler begitu pula dengan CO2 sebaliknya dari kapiler menembus interstisial kemudian menembus alveolus bertukar seperti itu jadi sebenarnya integritas daripada alveolo kapilari membran itu yang paling penting gitu ya dan pada gangguan difusi ini terjadi gangguan misalnya saja contohnya karena penurunan dari area difusinya karena peradangan juga bisa karena pada air des atau peradangan disitu terjadi penumpukan daripada cairan debris yang menyebabkan jarak antara kapiler dan alveolus jadi bertambah fibrosis kemudian alveolar oksigen alveolar sendiri yang rendah atau short capillary transit time misalnya pada hiperdinamik pulmonari circulation pada pasien-pasien covid bisa terjadi tachycardi dengan tachycardi tersebut maka transit time waktu dia untuk singgah di alveolus untuk mengalami proses difusi itu menjadi terlalu cepat sehingga tidak sempat berdifusi dia sudah darahnya sudah pergi dari situ itu salah satu contohnya atau bisa juga secara normal misalnya atlet maraton atau atlet lari pendek 100 meter gitu ya apa namanya cardiac outputnya sangat tinggi sekali sehingga transit time memendek mungkin bisa iseng kita kalau lari cepat lari pendek 100 meter menempelkan spo2 di tangan kita mungkin disitu terjadi maaf dokter kurnianto istrinya termute coba tolong oke ya sudah sudah terdengar oke baik jadi tadi saya katakan bahwa pada gangguan difusi bisa saja fisiologis misalnya pada atlet lari pendek disitu cardiac output yang sangat tinggi sekali menyebabkan transit time daripada kapiler jadi memendek nah karakteristiknya biasanya gampang sekali kita koreksi dengan oksigen dengan penambahan oksigen kadar oksigennya meningkat adanya pelebaran dari gradian alveolar arterial oksigen dan biasanya pCO2 nya masih normal nah yang berikutnya adalah penyebab hipoksemia yang lain adalah hipoventilasi gitu ya jadi pada hipoventilasi ini yang utama adalah gangguan pada CO2 nya jadi CO2 nya sangat tinggi sekali gitu ya karena hipoventilasi ini ya alveolar oksigennya rendah arterial oksigennya juga ikut rendah ya walaupun membran alveolo kapilernya tidak bermasalah tapi input oksigennya sampai ke alveolus atau bronchiolus respiratoriknya berkurang dan hipoksemia tipe ini dapat diperbaikin dengan pemberian oksigen namun ciri khasnya adalah PACO2 nya yang sangat tinggi ini sering terjadi pada pasien-pasien yang PPOK yang dengan CO2 narkose nafasnya jadi pelan-pelan atau juga pada pasien-pasien yang mengalami kelumpuhan otot pernafasan oke nah tadi saya berbicara bagaimana hipoksemia terjadi nah selanjutnya kita berbicara bagaimana sesak nafas itu sendiri terjadi jadi karena dua hal ini tidaklah sama jadi mungkin kita selalu berpikir hipoksemia sesak hipoksemia sesak tapi ternyata belum tentu jadi tadi kita bicara tentang hipoksemia sekarang kita bicara dengan sesak nafas atau disnu jadi disnu ini sendiri merupakan suatu sensasi jadi disnu atau sesak itu sebenarnya sensasi subjektif gitu ya perasaan subjektif seseorang dimana dia merasa kok kayaknya nafasnya atau oksigennya kurang gitu ya kita walaupun kita tidak sakit walaupun kita tidak menderita sakit tidak menderita kelainan patologis tertentu ya kadang kita merasakan hal-hal seperti itu contohnya saja misalnya yang paling gampang seorang penderita gastritis kronis mengalami dispepsia perutnya selalu merasa kembung pasien itu paling sering datang ke saya dok saya kok nafasnya tidak nyaman itu kita akan sebut sebagai disnu karena itu merupakan suatu sensasi subjektif walaupun kita lihat tidak takipnu seperti itu itu salah satu contohnya bagaimana mekanismenya yang pertama adalah karena adanya respiratory effort karena ada usaha nafas yang berlebihan saat kita lari itu yang paling gampang saat kita berlari kita bernafas lebih cepat pada akhir daripada lari ataupun jangan-jangan sebelum selesai daripada lari itu kita sudah mulai mengeluh nafasnya sesak seperti itu itu adalah hal-hal fisiologis yang disebabkan usaha pernafasan yang berlebihan yang lain adalah karena stimulasi daripada mekanoreseptor jadi mekanoreseptor itu sendiri terdapat di dinding dada di paru sendiri dan juga di saluran nafas bagian atas jadi di dinding dada contohnya pada pasien-pasien yang mengalami pneumothorax kemudian efusi pleura yang menyebabkan stretch atau regangan dinding dada yang berlebihan itu akan menstimulasi daripada mekanoreseptor begitu pula di paru contohnya infeksi paru pneumonia itu akan memberikan stimulasi mekanoreseptor dan juga saluran nafas bagian atas misalnya terjadi obstruksi pada upper airway adanya stridor misalnya atau misalnya pada kasus asma adanya regangan daripada adanya rangsangan daripada saluran nafas sendiri akan memberikan sinyal kepada mekanoreseptor yang diteruskan ke otak yang berikutnya adalah stimulasi daripada kemoreseptor ada stimulasi kemoreseptor terutama akibat rendahnya PAO2 dan tingginya PCO2 sekali lagi tingginya PCO2 kemoreseptor sendiri berada di carotid body di arteri carotis dan sebetulnya bagaimana kok bisa terjadi disnu bagaimana terjadi perasaan sesak nafas itu setelah adanya stimulasi ini ada teori yang paling sering dipakai yaitu aferent mismatch atau neuroventilatory dissociation jadi secara sederhana pada kondisi tertentu otak itu selalu akan berharap ventilasi dan juga sinyal aferent itu selalu seimbang jadi stimulasi aferent dan juga akhirnya terjadinya proses ventilasi selalu seimbang selalu sesuai dengan yang diharapkan oleh otak nah deviasi daripada pola tersebut itulah yang menyebabkan sensasi daripada sesak nafas nah ini apa saja masih berlanjut tentang sesak nafas ya disnu itu sendiri ya nah setelah adanya sinyal dari mekanoreseptor ada sinyal dari kemoreseptor dari usaha pernafasan sendiri maka respon daripada nafas sistem pernafasan adalah peningkatan daripada minute ventilation gitu ya nah minute ventilation sendiri kalau kita lihat disini ini ada grafik ya bahwa ternyata kalau PAO2 itu berkisar 120 usaha nafasnya biasa saja kemudian turun ke 100 biasa saja turun ke 80 biasa saja namun setelah kita lihat turun di bawah 60 ya minute ventilation nya atau ventilation nya itu meningkat secara curam ya jadi dapat disimpulkan disini bahwa penurunan PAO2 itu kalau belum melewati di bawah 60 maka mungkin usaha nafas itu belum terjadi secara berlebihan namun setelah turun di bawah 60 usaha nafas itu menjadi sangat tinggi sekali karena pada grafik ini kita lihat menjadi curam minute ventilation nya jadi sangat tinggi sekali disini ya nah selain itu yang bisa menyebabkan minute ventilation meningkat adalah hypercapni gitu ya jadi CO2 yang tinggi jadi kalau justru CO2 yang rendah itu menyebabkan respon daripada minute ventilation nya itu menurun nah ini tadi sebagai ilus gambaran bahwa adanya reseptor di paru oleh juxta capillary C reseptor kemudian di saluran nafas mekanoreseptor kemudian chemoreseptor di carotid body ini kemudian akan mengirimkan impuls kepada respiratory center yang ada di medula oblongata kemudian ini akan mengirimkan sinyal kepada cortex di otak kita ada sensory cortex dan motoric dan kemudian motoric cortex ini akan menyampaikan sinyalnya kepada sistem pernafasan untuk meningkatkan minute ventilation nah seperti ini gambarannya nah ini sedikit kita mulai melihat dalam konteks COVID ini sendiri tadi sudah disampaikan infeksi COVID ini sendiri terutama diperantarai oleh adanya reseptor ACE2 dimana terjadi ikatan antara protein ACE pada virus corona dan reseptor ACE2 sehingga pada prosesnya dia akan memicu respon imunologis kita dan apabila berlebihan maka akan meningkatkan akan menyebabkan inflamasi yang berlebihan yang berdampak buruk bagi tubuh kita nah kalau kita berbicara pada gangguan pernafasan disini akibat daripada overekspresi sitokin baik itu tadi interleukin 1 TNF alpha interleukin 6 dan pro-inflamatorik sitokin lainnya akan menyebabkan inflamasi baik itu di dalam alveolus dengan peningkatan debris cairan dan juga kalau kita lihat disini terjadi distancing jadi terjadi peningkatan jarak antara alveolus dan membran kapiler itu sendiri nah itu tadi yang dikatakan adanya problem dengan difusi mengganggu difusi selain daripada itu ada mekanisme lainnya yang menyebabkan hipoksemia yaitu trombosis yang akan saya sampaikan pada slide berikutnya jadi hipoksemia pada covid-19 ini diduga karena adanya intrapulmonary shunting yang tadi saya katakan karena adanya gangguan pada alveolus terjadi inflamasi pada alveolus daerah tersebut menjadi tidak mengalami pertukaran oksigen dan CO2 sehingga menyebabkan vacuum mismatch itu adalah mekanisme yang pertama yang kedua adalah gangguan daripada regulasi perfusinya jadi harusnya paru itu punya regulasi dimana pada area-area yang tidak mengalami pertukaran gas akibat kondisi patologis maka aliran darah itu akan lebih diarahkan ke daerah-daerah lain yang memiliki yang lebih sehat sehingga dapat terjadi petukan oksigen namun hal ini tidak terjadi pada COVID-19 justru terjadi peningkatan hiper dinamik vaskular di situ sehingga proses difusi transit timenya bermasalah dan juga ada intrafaskular mikrotrombi yang meningkatkan date space-nya itu yang kita sudah ada date space-nya spesiologis ini bertambah lagi dan juga gangguan difusi karena hiperdinamik pulmonari plat flow tadi nah ini tadi kalau kita lihat disini sebenarnya kita bisa menjelaskan proses hipoksemia terjadi yang pertama karena adanya gangguan ventilasi disini yang kedua adalah karena ada trombosis disini sehingga tidak dapat melakukan perfusi dengan baik dan juga ada gangguan difusi disini nah trombosis pada COVID-19 sendiri disebabkan oleh tiga mekanisme yang utama yang pertama adalah direct effect daripada virus ini waktunya tinggal 5 menit lagi dok baik lalu adanya inflamasi sitokin yang menyebabkan peningkatan fibrin dan juga akibat disfungsi endotel nah ini adalah laporan paling besar ini adalah data paling besar pada otopsi disini penyebab daripada gangguan patologi separuh yang ditemukan adalah diffuse alveolar damage hampir 87% kasus kemudian ada trombus di pembuluh darah besar dan juga pembuluh darah kecil nah bagaimana hipoksemia itu sendiri terjadi sebenarnya disini terjadi gangguan apa namanya yang disebabkan karena adanya kecurigaan jadi kita masih menduga-duga karena ini sinyal yang impuls yang saraf pada reseptor itu sendiri maka kita duga adanya gangguan persarafan terutama di glosofaringel atau vagal terus juga bisa karena kerusakan saraf karena badai sitokin gangguan virus secara langsung pada mitokondria atau defek karotid pada karena virus namun semuanya masih tanda-tanya kita belum tahu persis tapi dugaan awal seperti demikian jadi yang perlu saya tambahkan adalah kita harus hati-hati juga menginterpretasi penggunaan oximeter kenapa karena pada SPO2 yang pada SAO2 yang rendah sebenarnya SPO2 tidak dapat mendeteksi secara akurat ini disebabkan karena adanya kalau kita lihat di sini pada kondisi ventilasi yang meningkat hipokapnia jadi CO2 yang rendah oksihemoglobinnya itu pindah ke kiri sehingga afinitas meningkat dan deteksi SOPO2 menjadi sulit jadi kalau bisa kita harus melakukan pemeriksaan analisa gas darah nah ini sendiri demam sendiri dapat menyebabkan shift to the left daripada kurva disosiasi oksihemoglobin sendiri sehingga kalau kita lihat kalau dia shift to the left dengan tekanan yang sama maka oksigen saturasi ini juga ikut menurun di sini pada pasien covid selalu demam jadi itu salah satu penyebabnya nah respiratorial kalosis juga demikian respiratorial kalosis itu menyebabkan kondisi CO2 yang rendah itu menyebabkan otak itu tidak dapat berespon terhadap hipoksemia jadi ventilasi minut ventilation ini juga jadi bermasalah gitu ya oke nah apalagi banyak pasien kita itu yang tua yang diabetes di mana mereka sendiri responnya terhadap hipoksia dari segi otaknya juga sudah menurun sehingga drive nafasnya juga bermasalah oke nah ini saya ingin katakan bahwa pada awal kasus pasien mungkin gerjala ringan kemudian mungkin kita dapatkan silent hipoksemia kemudian proses patogenesis yang berlanjung berlangsung terus menerus dan pada akhirnya pasien akan menjadi profound hipoksemia dan menjadi disnu sesak gitu ya nah kita tadi disampaikan bahwa memang kasus yang berat tidak terlalu banyak walaupun demikian kalau kita tidak bisa mendeteksi secara dini gangguan kondisi-kondisi pasien yang berat maka kita akan kesulitan mendapatkan ruang ICU dan akhirnya pasien yang harusnya membutuhkan ventilator mekanik itu tidak dapat dan kemudian meningkatkan mortalitas itu problemnya disitu ya ini sedikit ilustrasi apa namanya penelitian kecil yang saya lakukan di rumah sakit Uki kebetulan kita menjadi pusat rujukan juga di Jakarta ya dari Maret sampai Oktober kita dapatkan 398 kasus ya dan memang yang berat ada sekitar 16 persen yang ringan itu 31 persen mungkin hal ini karena yang dirawat yang ringan-ringan juga sedikit ya jadi kebanyakan isolasi mandiri jadi memang distribusi kasusnya seperti demikian ya kebanyakan laki-laki walaupun tidak terlalu berbeda bermakna ya keluhannya seperti yang sudah kita ketahui ya dan hampir sebagian kasus ya SpO2-nya rendah kemudian kita periksakan AGD-nya ternyata lebih tinggi daripada SpO2-nya jadi itu tadi saya mau sampaikan hati-hati kita menginterpretasi oximeter ya kemudian comorbid yang ada seperti ini ya dan kematiannya terutama karena ARDS ya sekitar 4,5% dan kebanyakan lansia ini tadi sudah saya sampaikan di awal ya nah ini tadi sekarang kita lebih agresif ya jadi kalau dahulu kita perhatikan ventilasi mekanik itu kita hindari karena banyak laporan yang menyebabkan mengatakan bahwa banyak kematian setelah penggunaan ventilasi mekanik tapi sebenarnya sekarang mungkin paradigma-nya agak berubah ya kita lebih agresif yang menyebabkan banyak kematian sejustru adalah terlalu lama antara hipoksemia sampai pasien mendapatkan ventilasi mekanik sehingga kalau kita lihat di sini grafik yang pada disampaikan oleh perkumpulan ahli SpO2 yang tidak mencapai target dengan konvensional oksigen terapi itu sudah harus dilakukan pemberian invasif ya dapat juga kita berikan HFNC atau NIV kalau memang fasilitas itu ada dan kalau tidak berhasil harus segera di intubasi jadi sebagai kesimpulan memang COVID-19 ini memiliki karakteristik yang menarik walaupun demikian kalau kita pahamin secara basic knowledge ternyata hal-hal yang dikatakan happy hipoksia itu sebenarnya dapat juga dijelaskan dengan fisiologi-fisiologi yang telah saya sampaikan di depan walaupun demikian penelitian mengenai hal ini belum begitu banyak saya sendiri juga mencari literatur ini cukup kesulitan jadi masih butuh pendalaman penyakit ini lebih lanjut bagi kita sendiri kita perlu mengevaluasi pasien sepanjang waktu perubahan kondisi itu kalau kita biarkan begitu saja dia akan berubah secara cepat dan akhirnya pasien dapat meninggal saya rasa itu yang dapat saya sampaikan mohon maaf bila ada kelebihan waktu semoga bermanfaat terima kasih terima kasih kepada Dr. Kurnianto SVTD atas pemaparannya yang menarik ada peran banyak-banyak yang berperan dalam hipopsia ini ada vacuum mismatch gangguan regulasi perfusi mikrotombre intravaskular dan ada juga gangguan pada persyarafan ya kita akan mendengarkan pemaparan dari pembicara kita yang ketiga pada plenary lecture kita pagi hari ini yaitu Dr. Marcel Tendian SVTD beliau lahir di Ambon pada tanggal 31 Maret 1985 beliau mengikuti pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2005 Residency Training Internal Medicine di LaSalle University Medical Center di Filipina pada tahun 2013 dan program adaptasi penyakit dalam di Universitas Indonesia pada tahun 2015 beliau saat ini adalah wakil dekan bidang kemahasiswaan dan telah melakukan beberapa penelitian dan menghasilkan beberapa karya ilmiah yang terpublikasi serta aktif mengikuti pertemuan-pertemuan lainnya banyaknya perkembangan dalam tata laksana COVID-19 baik berupa terapi sportif klorofin antivirus kortikosteroid plasma konvalesens stem cell pengobatan tercone China dan yang terakhir terus dikembangkan adalah vaksin bagaimana tempat tata laksana terkini COVID-19 hal ini akan dipaparkan oleh Dr. Marshall Tendian SPPD saya persilakan kepada Dr. Marshall Tendian SPPD silakan dokter waktu yang diberikan adalah 30 menit terima kasih moderator sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Panitia PINAS Afkano-Mensen yang terutama yang telah mengundang saya untuk boleh ikut sedikit sharing di acara ini makalah saya hari ini berjudul COVID pengobatan COVID-19 dan beberapa update yang nanti akan kita bagi menjadi berikut saya akan sedikit singgung patogenesis karena berkaitan dengan pengobatan pengobatan farmakologis dan selanjutnya saya akan mencoba memperlihatkan evidence beberapa data yang paling baru yang berhubungan dengan pengobatan COVID-19 dan juga vaksinasi para pembicara yang sebelumnya sudah menjelaskan dengan sangat baik bahwa virus COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini bekerja dengan cara menduduki reseptor S dan akhirnya mengakibatkan gejala klinis gejala klinis ini dapat muncul ketika virus ini terpapat dan masuk ke dalam tubuh dalam interval 2 jam pertama sampai 9 hari biasanya dalam periode itulah pasien dapat memularkan gejala klinis COVID-19 dengan siklus hidup yang seperti berikut jadi pada umumnya dalam 2 minggu pasien itu akan diketahui statusnya apakah gejalanya itu sembuh atau dia akan datang ke gejala yang berat biasanya dalam waktu 2 minggu dengan perubahan umonologis yang juga terjadi dalam waktu 2 minggu sampai kira-kira 28 hari makanya kadang-kadang kalau kita lihat dari pemeriksaan masih ada yang positif kita harus lakukan penanganan sesuai dengan klinis dan periode infektivitas dari pasien tersebut dari slide ini saya ingin memperlihatkan ternyata pengobatan COVID-19 itu akan sesuai dengan patogenesisnya apakah pasien masih masuk dalam gejala awal atau viral entry apakah pasien tersebut sudah masuk dalam gejala host immune response atau pasien tersebut masuk dalam fase hiperinflamasi nah ketika masuk dalam hiperinflamasi ini terjadilah peningkatan sitokin yang kita kenal akhirnya dengan nama sitokin storm nah sitokin storm ini ketika dia terjadi biasanya pasien tersebut akan melihatkan gejala yang berat mulai dari batuk yang yang berat tasa sesak dan sebagainya yang bila tidak diobati akan memperlihatkan gejala multi organ dysfunction syndrome nah dari fase-fase inilah sebenarnya kita tahu bahwa pengobatan covid dapat kita bagi berdasarkan stadium-stadiumnya kalau kita lihat slide berikut di negara kita covid ini dibagi menjadi 3 stadium dan 1 stadium kritis nah stadium pertama yaitu stadium asymptomatic career kalau pasien tersebut ternyata swabnya positif tanpa gejala tapi pasien dengan gejala bisa ada dalam kajian ringan sedang maupun berat nah ini yang kita bisa lihat dari gejala klinis pasien apakah seseorang batuk atau disesai denam disesai dengan gejala pneumonia atau misalnya dia sesak dan sangat memberat sampai dia masuk ke sakit kritis nah dari guidelines yang saya ambil dari pemerintah Departemen Kesehatan Republik Indonesia semua kasus itu baik dari suspect probable maupun confirmed dan discarded ini harus ada dalam suatu integrasi pengobatan yang baik nah intinya nomor 1 kegiatan kontak tracing harus dilaksanakan nomor 2 pasien harus diisolasi baik secara mandiri maupun insolasi di rumah sakit namun saat ini di pemerintah kota Jakarta disarankan setiap pasien yang dengan gejala positif maupun tanpa gejala positif dengan hasil swab yang positif diharapkan dilakukan karantina di fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit ataupun yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi kota Jakarta penanganannya saya bilang seperti tadi sesuai dengan gejala klinis yang pasien alami pada umumnya pasien harus dilakukan isolasi dulu guidelines atau konsensus mengatakan 14 hari tapi sekarang minimal 10 hari pasien harus dilakukan isolasi apabila ada kontak dengan pasien yang positif dan pasien sudah atau belum mengadakan swab kalau sudah swab positif kita harus lakukan karantina selama 10 hari dan jika ada gejala biasanya kita tambahkan dari 10 hari itu kita tambahkan 3 hari lagi nah untuk kasus suspek juga demikian yaitu mereka dengan gejala ringan tapi belum sempat di swab intinya juga kita harus lakukan isolasi mandiri dan sesegera mungkin kita lakukan sorti CR probable juga demikian intinya kita lakukan isolasi nah yang menarik saya ingin discuss lebih banyak pada kasus-kasus yang sudah terkonfirmasi nanti kita bagi menjadi asimptomatik gejala ringan gejala sedang dan gejala berat nah intinya semua harus di isolasi ya dengan protokol yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya saya ingin memperlihatkan atau ingin share sedikit beberapa obat-obatan yang sering dipergunakan pada pasien COVID-19 kita mulai dari penggunaan antivirus yang katanya diberikan kepada semua pasien saya ambil 4 obat yang paling sering dipakai yaitu mulai dari remdesivir lopinavir otonavir osaltamivir sampai vapiviravir nah ada 3 obat yang diindikasikan dari gejala ringan sampai gejala berat dan berikut adalah dosis-dosisnya biasanya kalau pasien dengan gejala ringan di beberapa fasilitas kesehatan bisa kita temukan adanya osaltamivir ini obat yang paling sering dipakai biasanya kita berikan 75 mg dalam 5-7 hari demikian juga vapiviravir kadang ada beberapa yang memberikan mulai dari gejala ringan ada beberapa yang memberikan mulai dengan gejala sedang dan berikut adalah panduan dosisnya khusus enduk remdesivir kita biasa hanya berikan kalau pasien sudah jatuh ke keadaan gejala berat nah selanjutnya bagaimana dengan penggunaan antibiotik penggunaan antibiotik ini jujur di negara kita belum ada guidelines yang terstandar juga mengenai antibiotik ini guidelines yang saya ambil dari NICE di UK di sana kita mengobati pneumonia itu dengan antibiotik oral kalau misalnya gejalanya masih tidak terlalu berat yang dipakai adalah koamksikla klaritromisin dan pada gejala berat kita bisa tambahkan lepofloksasin untuk yang lain-lain kita juga bisa berikan kombinasi antara sefuroxin dan klaritromisin dan tambahan lepofloksasin di negara kita kita biasa berikan pembuatan oral saja untuk pasien pneumonia dengan gejala ringan khususnya biasa yang dibelikan adalah azitromisin perolah 5-7 hari atau kalau tidak kita bisa juga berikan lepofloksasin dosis 750 mg per oral pada pasien yang tidak memiliki atau intoleransi terhadap azitromisin kalau pasien yang rawat inap tapi pneumonia didapatkan secara hospital ini ada juga beberapa obat lain yang bisa kita pakai antara lain viprasilin tasobactam ceftazidim dan kalau kita duga ada kombinasi MRSA kita bisa juga tambahkan vancomisin decobanin dan lenizolid intinya pneumonia ini kita sesuaikan dengan organisme yang kena jadi selain organisme-organisme atipikal ketika pasien covid mengalami istri sekunder kita juga harus agresif memberikan penanganan antibiotik nah isu selanjutnya adalah penggunaan chloroquine pada pasien covid bagaimana sih chloroquine dipergunakan masih bisa atau enggak sampai saat ini ternyata penggunaannya masih dibolehkan di konsensus kita akan tetapi harus kita ingat bersama pemberian chloroquine ini harus dilakukan pada pasien laur inap apalagi kalau sejauh sekalian mau mengkombinasikan dengan asitromisin dua-duanya bisa mengakibatkan pemanjangan interval QT dan mengakibatkan komplikasi jadi sebaiknya kalau sejauh sekalian masih ingin menggunakan hydroxychloroquine maupun chloroquine kita bisa gunakan tapi dalam setting rawat inap nah berikut adalah regulasi atau evaluasi penggunaan chloroquine sebisa mungkin kita pakai pada populasi di bawah 50 tahun dan pasien di rawat inap untuk minimalisir resiko nah bagaimana dengan suplemen vitamin-vitamin yang lain ini ternyata ada gunanya nah vitamin-vitamin berikut diberikan ke pasien dengan COVID-19 ini banyak sekali sebenarnya ada yang lain juga yang tidak saya catat yang biasanya dipergunakan tapi yang pada umumnya dipergunakan nomor satu adalah vitamin C ya berikut adalah dosisnya biasanya kalau hanya gejala ringan kita berikan per oral saja tapi kalau gejalanya berat kita berikan secara intravena vitamin D juga demikian kita berikan kira-kira 1000-2000 unit per hari vitamin E juga demikian omega-3 juga demikian dan terakhir adalah sink supplementation kalau misalnya pasien asintomatik atau misalnya dengan gejala ringan saja kita bisa memberikan multivitamin tapi kalau bisa dalam multivitamin tersebut sudah tergabung vitamin B C E dan juga zinc dan juga jangan lupakan antioksidan nah sebenarnya suplemen ini bukan secara langsung mengobati COVID tapi ternyata pemberian vitamin C sendiri terbukti memiliki efek antioksidan dan ada efek antivirusnya dengan cara meningkatkan keti-enterferon vitamin D itu juga demikian dia mengaktifkan respon imun seluler vitamin E dan omega-3 juga demikian jadi vitamin vitamin ini bukan hanya sebagai suplemen saja tapi bisa mempercepat pengembang kesembuhan dari pasien jadi secara sederhana berikut adalah kombinasi obat-obat yang dipergunakan pada pasien COVID di Indonesia yang menurut konsensus yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan apakah merupakan kombinasi dari agitronisin doxychloroquine dinoxytamifir dan vitamin atau merupakan kombinasi dari azitronisin doxychloroquine ditoanavir dan vitamin atau merupakan kombinasi dengan fafipirapir dan rendisfir nah berikut ini adalah pilihan obat yang sejauh sekalian bisa pilih dalam mengobati COVID-19 nah problemnya adalah pasien dengan gejala berat pasien dengan gejala berat ini ternyata banyak sekali data-data yang kontroversi data-data yang harus kita cerna dengan baik sebelum kita ambil kesimpulan karena dalam perkembangannya itu selalu berbeda luarannya untuk pneumonia berat kita bagi menjadi dua fenotipe yaitu entah fenotipe L dan fenotipe H tadi dokter Kurniawan juga sudah menunggung tentang hipoksia bagaimana mekanismenya ketika terjadi shunting intinya kalau pasien sudah datuk ke dalam tipe yang H yang sangat berat ini itu mau diobatin apa aja biasanya sudah tidak memberikan respon yang baik dan proses patologinya berlanjut jadi kadang-kadang untuk pengobatan pneumonia yang berat ini ya kita bilang itu proses yang gampang-gampang susah sebelumnya kita harus identifikasi pneumonia berat itu seperti apa harus kita lihat tanda-tanda berikut apakah dia takipnya saturasinya turun atau PA atau FI itu osurasionya di bawah 300 ketika pasien sudah jatuh keadaan ini kita katakan dia penyemunnya berat secara prinsip kita berikan pengobatan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut kita berikan antivirus antibiotik pengobatan pemberian antikuagulan dan pengobatan lain yang bisa kita coba mulai dari pengobatan pemberian materi imunologis pemberian anti-interleukin dan pembelian stem cell nah berikut adalah indikasi atau list pengobatan yang kita berikan pada pasien dengan gejala berat maupun critically ill harus ada pengobatan oksigen di sana pemberian antibiotik empirik food management thrombofilaxis juga harus kita berikan yang lain adalah stress ulcer prevention pemberian vasopressor dan kontikosteroid sistemik saya akan bahas satu-satu nanti evidensinya kita mulai dari kontikosteroid kontikosteroid ini baku emasnya adalah dexametasol kita berikan sebanyak 6 mg bisa oral atau intravena dengan dosis ekivalennya nah half-life nya adalah sebagai berikut dan direkomendasikan hanya pada pasien covid yang berat khususnya mereka yang memerlukan oksigen terapi yang sangat berat atau sudah jatuh ke dalam tipe H atau mereka yang telah terintubasi di fase inilah kotikosteroid baru memberikan benefit menurunkan lama ventilasi mekanis maupun kemungkinan kematian jadi hanya pada keadaan ini sejauh sekalian baru memberikan kotikosteroid tidak diambilkan di gejah ringan sedang atau sedang selanjutnya adalah tata kewaksana hiperkoagulasi tadi saya sudah katakan di awal fase covid adalah masuk ke fase hiperkoagulasi kita evaluasi tiga hal yaitu dendimer protrominten dan fibrinogen kalau misalnya protodimernya sangat meningkat saya ambil batasan kita bilang itu meningkat sampai kurang lebih 10 kali lipat ini kita bisa 4 kali lipat batas atas nilai normal kita sudah mulai berikan heparin baik dalam bentuk LUMH atau misalnya sejauh sekalian memberikan dalam bentuk heparin biasa nah berikut adalah panduannya biasanya kalau saya pribadi pasien tidak ada gangguan ginjal saya lebih suka gunakan yang fix dose bisa melupakan exmoxaparin kalau pasiennya teredukasi karena ada sebagian pasien dengan kepercayaan tertentu yang masih menolak enoxaparin kalau tidak kita bisa berikan erikstra maupun heparin biasa kalau ada gangguan ginjal kita pakai unflaksionated heparin dengan dosis di atas nah pada kasus covid yang berat evidencenya sedikit berbeda kita harus hati-hati lagi menginterpretasikannya kalau tadi saya bilang di awal adalah rekomendasi dari Kemenkes ini adalah data-data yang saya ambil berdasarkan clinical trial yang mensupport apakah antivirus itu bisa digunakan kita mulai dari yang pertama remdesivir dia ternyata pada meta-analisisnya memperlihatkan adanya penurunan kematian yang tadinya sebenarnya pada trialnya sendiri dia hanya menurunkan lamanya sakit maupun lamanya demam tapi ternyata meta-analisisnya hasilnya cukup bagus nomor dua leptonavir dan ritonavir ternyata tidak berbeda bermakna dulu awal-awal masih lumayan terkenal tapi ternyata sekarang sudah mulai ditinggalkan yang paling sering digunakan satu lagi adalah osaltamifir akan tetapi evidencenya jelek banget ya tidak bermakna sama sekali menurunkan kematian maupun outcome lain jadi sebaiknya sejauh sekalian tidak menggunakan dalam praktek sehari-hari favipiravir ini juga obat yang belum terlalu lama masuk ternyata outcome-nya hanya ada bermakna untuk menurunkan demam maupun viral clearance itu aja secara kematian dia tidak terlalu berbeda bermakna sebenarnya nah kita lanjut ke imunoterapi tadi saya lihat di sesi yang lain ada pembicara tentang imunoterapi yaitu pembelian plasma konvalesan ini bisa dicoba ya tetapi kalau ditanya saya secara pribadi saya lebih hati-hati memberikan plasma konvalesan walaupun secara beberapa laporan sepertinya hasilnya cukup mengembirakan ada satu lagi sebenarnya imunoterapi yang kita bisa pakai pada covid yang berat yaitu pemberian IVIG ini juga sudah mulai banyak dipakai selanjutnya adalah IL-6 inhibitor ini juga dipakai karena secara hipotesis katanya IL-6 ini meningkat pada pasien covid-19 sedingga kita berikan anti terhadap reseptor maupun anti terhadap IL-6 yang kita bisa gunakan untuk mengingkirkan sitokin tersebut salah satu yang paling sering dipakai adalah anti reseptor IL-6 berikut adalah rekomendasi dosisnya kita bisa berikan dalam 12 jam jam pemberian nah ini sedikit tentang plasma konvalescent saya dikatakan sudah berguna cukup baik tapi kalau nanya saya pribadi ini pendapat pribadi saya kurang padu dengan pemberian TPK saya lebih pro dengan pengobatan pengobatan yang lain dokter waktunya tinggal 5 menit lagi dok ini slide-nya masih kelihatan nggak ya yang terakhir deployment of konvalescent plasma yang dari review itu terakhir slide-nya yes sorry 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 ini ada trouble baik kita lanjutkan baik kita lanjutkan dari slide ini kita bisa memperlihatkan bahwa pengobatan-pengobatan pada kasus COVID-19 apa pilihan terapi yang memberikan outcome yang baik kalau kita subjek kepada perubahan mortalitas ternyata yang berbeda bermakna hanya dexametason demikian juga tentang mechanical ventilasi yang lain tidak bermakna diberikan obat apapun hidroksiklorokin juga hanya bermakna terhadap outcome revolution of symptoms demikian juga letonavir dan rendesivir ternyata dia tidak berbeda bermakna untuk menurunkan angka kematian jadi ternyata pengobatan COVID-19 ini ya gampang-gampang susah bilangnya ya kita harus lihat dulu data yang ada dan evidensi yang ada pengobatan yang lain yang bisa dicoba yaitu nomor 1 informek maaf dokter slide-nya enggak bergerak apa dari saya saja yang share screen oh sorry dok sorry 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 yang lain adalah probiotik pirosin M1 yang memang terbukti memiliki potensi untuk mengobati COVID-19 nah ini satu studi yang menarik tentang traditional tides medicine yang bagaimana ternyata setelah diberikan ternyata efeknya cukup baik ya berbeda bermakna ketika diberikan dengan pengobatan standar dengan terapi standar ya ini data-data cukup baik untuk stem cell dia belum di-approve ya secara luas hanya sudah ada trial-trial kecil yang memberikan stem cell pada pasien COVID-19 dengan asumsi pemberian stem cell akan memberikan efek angiotropik untuk pembuluh darah dan jaringan-jaringan yang lain nah ini adalah salah satu slide yang penting sejauh sekalian dalam pengobatan COVID-19 yaitu solidarity trial adalah suatu multi-center trial yang baru keluar belum lama ya ini kira-kira bulan Oktober selesai penelitiannya dan baru keluar ternyata semua obat-obatan yang kita pakai itu tidak ada manfaatnya atau tidak berbeda bermakna terhadap kematian jadi seperti yang saya bilang tadi pada awalnya pengobatan COVID-19 ini masih sifatnya sulit kita lihat evidence-nya ada beberapa protokol yang sudah dipakai tapi nyata evidence-nya tidak terlalu bagus obat hasilnya belum ada hanya secara di Amerika FDA sudah menggunakan statement bahwa mereka meng-approve penggunaan remdesivir untuk penggunaan pasien COVID-19 yang kritis sedikit update mengenai vaksin ada dua macam vaksin yang kita pakai untuk pengobatan COVID-19 sejauh sekalian ada yang spesifik untuk COVID ada yang non-spesifik untuk non-COVID ternyata ada beberapa kelompok study yang sudah mengembangkan yang non-spesifik yaitu yang diambil adalah vaksin BCG cuman data-datanya masih belum final jadi belum saya tampilkan di sini dan juga pasien yang spesifik untuk COVID kita tahu masih sudah banyak studi-studi yang keluar tapi maksimum hanya baru sampai fase 3 Sinovac yang ada di negara kita pun trialnya masih dalam perjalanannya ongoing study yang mudah-mudahan dalam bulan bulan maret tahun depan baru keluar analisisnya mungkin itu sedikit update tentang vaksin jadi sebagai kesimpulan pengobatan COVID-19 ini terdiri dari pengobatan suportif antiviral vitamin antibiotik dan pengobatan spesifik untuk kasus-kasus yang berat sampai saat ini belum ada rekomendasi yang khusus lagi kalau kita lihat dari solidary trial yang terakhir nah perubahan pengobatan ini masih sangat banyak ada obat-obat baru yang nanti kayaknya akan diperkirakan akan membantu pasien COVID-19 dan untuk pemberian vaksin ini kita perlu pertimbangkan dulu melihat data-data yang ada agar kita bisa memiliki vaksin dengan kesimpulannya lebih baik mungkin itu yang saya mau presentasikan hari ini sekian dan terima kasih terima kasih kepada Dr. Marcel Tendian SPPD atas pengaparannya yang sangat menarik menambah pengetahuan kita tentang tata laksana COVID-19 yang dilakukan sesuai dengan kondisi klinis pasien dan kombinasi-kombinasi serta studi yang diperlukan dalam langkah-langkah lebih lanjut ke depannya ya baiklah Bapak Ibu teman sejawat para pembicara dan adik-adik mahasiswa kita sudah mengikuti ketiga pengaparan yang sangat baik dan pastinya semakin menambah keingin tahuan kita saat ini kita akan masuki tanya-jawab atau diskusi saya akan membacakan rangkuman pertanyaan yang ada di kolom chat dan tetap akan memberikan kesempatan bagi para peserta untuk menyampaikan pertanyaannya sesuai dengan format yang telah disampaikan saya akan presentasikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya rangkum ya pertanyaan pertama itu untuk dokter dokter Leo Simanjuntak dari Paulus Sinaga bila si Ibu terkena COVID maksudnya si Ibu hamil terkena COVID apakah bayinya kemungkinan bisa terkena juga memang tadi sudah disampaikan tapi mungkin bisa diberikan pencerahan lebih lanjut dokter silahkan dokter Leo ya baik terima kasih dokter Christine dan para peserta jadi ini masalah transmisi pada keadaan hamil transmisi vertikal dari Ibu ke janin yang masih di dalam kandungan sampai sekarang belum ada bukti yang menunjukkan ada transmisi itu ya jadi kalau dia dalam kandungan langsung ke janinnya itu belum mungkin mungkin saja itu masih artinya sekarang bukti itu sudah ada belum ada masih dalam bentuk ya kita penelitian terus apakah itu ada kemungkinan ya belum bisa kita jawab tapi sampai sekarang belum ada transmisi vertikal itu kemudian yang berikut ya dokter Christine ya selanjutnya lanjut aja itu pertanyaan dari dokter Rimbun Purba ada kasus di wilayah saya ibu hamil dengan tanda persalinan dan ada gejala batuk demam ditangani kemudian hasil swab positif bayi pada nol hari di fototorax dan ada gambaran bronchoneumoni kemudian akhirnya si ibu dan bayi meninggal apakah ibu yang hamil terinfeksi COVID-19 menularkan sebenarnya hampir sama juga pertanyaannya dengan pertanyaan yang pertama dokter jadi tidak terjadi transmisi vertikal tapi setelah lahir mungkin saja terjadi setelah lahir ya ya nah kalau ibu sudah terinfeksi apa yang harus dilakukan oleh ibu hamil ini pertanyaan berikutnya dari dokter Rimbun mungkin bisa tadi sudah panjang lebar ya diterangkan sama dokter Marcel juga penanganannya bagaimana ya isolasi dan penanganan-penanganan yang lanjut ya sama jadi kita isolasi jadi sama seperti kasus yang sudah terkonfirmasi isolasi dulu lalu pengobatan kita memang hati-hati ya ini pertanyaan berikut ini termasuk menjawab itu hati-hati pemberian obat-obatan ya memang sampai saat ini yang kita betul-betul perhatikan adalah antivirus ya memang oseltamivir itu menurut rekomendasi dari Pogi itu aman diberikan pada saat kehamilan kemudian antibiotikanya itu azitromisin itu aman diberikan pada hamil tapi levofloxazin tidak dianjurkan ya jadi pemberian obat-obat memang betul-betul harus hati-hati itu saya kira Dr. Kristine ya baik dokter terima kasih berikutnya dari dokter Dr. Janiria tentang mekanisme terhadap ibu ibu hamil yang positif covid dan ada comorbid preeklamsi atau hipertensi nah dokter bisa bantu dok ya betul khusus preeklamsi itu faktor etiologinya itu bervariasi atau banyak lah yang kita duga karena sampai sekarang kita belum tahu juga yang pasti apa tapi salah satu itu faktor inflamasi sangat berperan di dalam etiopatogenesis preeklamsi hipertensi ya itu faktor inflamasi sangat berperan memang evidence based kita belum dapatkan secara khusus pada preeklamsi dengan covid itu tetapi kita bisa menginferensi atau memberikan suatu analogi bahwa dengan preeklamsi sendiri dengan faktor sudah meningkat inflamasi ditambah dengan infeksi covidnya kita mendapat suatu gambaran bahwa inflamasinya pasti lebih hebat dibandingkan dengan bukan kasus-kasus yang non preeklamsi apalagi di preeklamsi itu kita duga ya duga itu TH1 yang lebih menonjol dibanding TH2 TH1 itu yang pro inflamasi sitokin pro inflamasi TNF alpha kemudian interferon ya interleukin 2 interleukin 10 jadi kondisi-kondisi itu walaupun tidak ada covid pada preeklamsi sendiri sudah lebih tinggi oleh karena itu dengan covid itu sudah pasti semakin akan semakin berat ya kemudian ini ya dok pertanyaan berikutnya dokter ini sebenarnya hampir sama juga dengan pertanyaan sebelumnya transmisi vertikal apakah ada ketika karena ditemukan kasus bayi baru lahir dari ibu kemudian dinyatakan positif nah itu sebenarnya sudah menjawab ya dok ya tapi mungkin pertanyaan yang kedua apakah bayi baru lahir dari ibu yang positif SARS-CoV-2 harus diisolasi setidaknya 14 hari sampai pelepasan virus hilang bagaimana pencerahannya tentang ini dokter jadi sudah jelas ini ya kita bisa simpulkan ini adalah bukan vertikal itu tetapi setelah lahir bisa dari ibunya bisa dari opungnya mungkin atau dari siapa-siapalah yang ada di sekitarnya kemudian isolasi yang isolasi yang menderita jangan yang sehat yang menderitanya diisolasi gitu tapi tadi kalaupun ada apa namanya ibunya menderita dapat diberikan menyusu gitu dapat tapi itu tadi kita harus bijak lah mengertikan kata-kata dapat diberikan menyusu karena memang dulu itu ada pengalaman HIV dulu di Ethiopia itu HIV-nya tinggi dilarang menyusu ternyata bayinya pada meninggal kenapa karena dehidrasi diare karena gak ada susu yang lain dikasih gak ada makanan ya akhirnya dianjurkan menyusu juga lah yang menyusu dibanding yang tak menyusu banyak yang meninggal yang tak menyusu itu akhirnya saya kira dari situ munculnya rekomendasi ini karena faktor ASI yang begitu penting itu maka dapat dianjurkan menyusu tapi kita harus bijak lah memahami itu saya kira itu dokter Christine yang bisa saya jawab terima kasih ya baik terima kasih dokter-dokter Leo Simman Junta SPOG berikutnya pertanyaan kepada dokter Kurnianto SPPD ini ada pertanyaan apakah hipoksia ibu hamil yang positif SARS-CoV-2 meningkatkan resiko restriksi pertumbuhan janin dan kemudian pertanyaan yang kedua apakah hipoksia selama proses infeksi akut berhubungan dengan encefalitis pada SARS-CoV-2 dan jika ada bagaimana mekanismenya mohon bantuan pencerahannya dokter Kurnianto baik terima kasih atas pertanyaannya mungkin pertanyaan pertama lebih tepat kalau di bidang dokter Leo sebenarnya tadi sudah disampaikan bahwa vertikal transmisi itu belum terbuksi sampai saat ini tapi apakah faktor lain selain karena virus itu secara langsung misalnya karena proses inflamasi kemudian menyebabkan gangguan janin atau permasalahan selama kehamilan itu mungkin kita masih bisa menduga misalnya kayak mungkin jadi persalinan lebih cepat prematur dan lain sebagainya itu mungkin masih perlu pengkajian lebih lanjut lalu yang kedua adalah apakah hipoksia dalam proses infeksi akut ini berhubungan dengan encefalitis pada SARS-CoV-2 jadi gini ekspresi reseptor S2 ini yang merupakan portal masuknya dari virus itu ada di mana-mana tidak terkecuali di otak ada beberapa laporan kasus yang menemukan bahwa virus ini ditemukan di licor cerebrospinal yang mengindikasikan bahwa ada potensi virus itu secara langsung menyebabkan infeksi seperti encefalitis karena virus-virus lainnya walaupun demikian laporan kasus terkait itu masih sangat jarang namun yang lebih jelas yang terbukti adalah bahwa dampak terhadap otak secara langsung adalah karena proses hipoksemian yang kita sebut sebagai hipoksik brain injury jadi hipoksik brain injury sendiri pada kasus-kasus yang berat yang kita tidak bisa capai oksigenasi tubuhnya secara optimal akan mengganggu otak itu sendiri jadi hal itu yang mungkin bisa saya sampaikan yang berpengaruh terhadap otak namun untuk encefalitis mungkin perlu pengkajian lebih lanjut walaupun memang laporan kasus terkait keberadaan virus di likor cerebrospinal itu ada yang berikutnya terima kasih dokter ini berikutnya dari dokter dokter jenny rias yombing ada kasus pasien 53 tahun positif covid dengan hipertensi post isolasi dari rumah sakit swabnya sudah negatif dan ketika karantina mandiri di rumah terjadi happy hipoksia kemudian masuk rumah sakit lagi dan akhirnya meninggal bagaimanakah mekanismenya bisa terjadi setelah pulang sementara kondisi sudah boleh lepas dan sulit boleh lepas isolasi rumah sakit dan karantina mandiri di rumah tentunya dengan SPO2 yang baik dan gejala klinis apa yang harus kita waspadai pada saat karantina mandiri mohon bantuannya baik ya ini juga masih menjadi misteri saya memang baru saja mendapatkan kasus seperti ini pasien pasca dirawat di ICU bahkan dengan ventilator mekanik kemudian ekstubasi pasien kemudian baik walaupun masih menggunakan oksigen tinggi dengan NRM lalu pasiennya ditransfer ke rumah sakit yang lain kemudian disitu terjadi perburukan dan kemudian meninggal dan swabnya sudah negatif dua kali bahkan jadi seperti ini tadi kalau kita lihat mekanisme hipoksemia pada infeksi COVID-19 itu tidak hanya melibatkan gangguan paru saja tapi maksud saya tidak hanya melibatkan alveolusnya saja tapi juga pada pembuluh darahnya nah dugaan kita adalah pasca COVID-19 ini pasien menjadi dalam kondisi hyper koagulabel karena terjadi kerusakan endotel yang cukup masif sehingga potensi terbentuknya trombosis sangat tinggi jadi tidak hanya trombosis di vaskulat pembuluh darah tapi bisa saja terjadi trombosis dari pembuluh darah yang akhirnya menyebabkan emboli paru nah masalahnya sampai sekarang belum ada suatu konsensus yang apakah pasca pemberian anti-koagulan selama perawatan itu pasien harus dilanjutkan dengan pemberian anti-koagulan oral atau minimal pemberian anti-platelet dan parameter pulang apakah d-dimer itu menjadi parameter pulang yang yang pasti misalnya pada kondisi d-dimer yang masih tinggi sehingga kita tidak bisa memulangkan pasien nah itu masih perlu dikaji lebih lanjut tapi beberapa laporan menduga bahwa proses perburukan kondisi pasien juga disebabkan oleh faktor yang pertama apakah sebelumnya itu pasien mendapatkan sakit covid yang berat sehingga perlu ventilator yang kedua apakah ada comorbid itu sendiri jadi misalnya pasien dengan diabetes yang basah covid berat kemudian imunitas tubuhnya menurun kemudian terinfeksi dengan apa namanya infeksi yang lainnya itu mungkin saja terjadi dan yang ketiga tadi trombosis yang mungkin masih tetap berjalan dan fibrosis paru yang berat jadi miliu dari paru sendiri sudah memberikan potensi perburukan jadi hal itu yang mungkin bisa saya sampaikan masih suatu hipotesis perburukan yang terjadi setelah swabnya negatif saya mendapatkan kasus seperti itu juga terima kasih dokter kurnianto untuk penjelasannya berikutnya dari dokter nguretno bagaimana dengan pemakaian masker pada saat olahraga apakah memang akan menimbulkan hipoksia karena ini animo yang sering menjadi dilema pada masyarakat mohon bantu dokter kurnianto ya baik saya rasa kalau kita selalu melakukan segala sesuatu di dalam kesehatan itu kita menimbang untung rugi kalau banyak untung ya kita kerjakan kalau banyak rugi ya kita jangan kerjakan itu yang pertama yang kedua tergantung juga jenis olahraga yang dilakukan kalau ini untuk masyarakat saya rasa olahraga ringan seperti bersepeda kemudian berjalan santai itu tidak akan menyebabkan hipoksemia mungkin bisa saja terjadi pada kondisi olahraga yang ekstrim misalnya lari cepat 100 meter atau olahraga yang high impact seperti itu tidak perlu pakai masker saja sebenarnya secara fisiologis dia mengalami hipoksia tapi sekali lagi kita tetap menekankan kita mendukung bahwa penyebaran COVID-19 ini harus kita tekan jadi kita jangan sampai memberikan celah bahwa penggunaan masker itu bisa bikin hipoksia dan bisa bikin perburukan jangan saya rasa seperti itu terima kasih dokter kurnianto ini ada pertanyaan dari dokter rimbun purba sebenarnya sama juga dengan yang tadi dari dokter jenny kalau begitu saya ucapkan terima kasih untuk dokter kurnianto kita masukin pertanyaan berikutnya kepada dokter marshal tandian ini dari dokter maria tampu bolon bagaimana mekanisme terjadinya hiper coagulable state pada pasien COVID-19 apakah ada faktor resiko atau penyakit comorbid yang membuat seseorang pasien COVID-19 rentan untuk terjadi hiper coagulable state mohon pencerahannya dokter terima kasih baik makasih dokter maria untuk pertanyaannya untuk pasien COVID-19 sendiri kejadian hiper coagulable state ini bisa terjadi pada infeksi infeksi yang berat jadi ketika terjadi reaksi infeksi yang berat maupun baik virus bakteri maupun paparan agent lain ini bisa mengakibatkan inflamasi yang akhirnya mengaktifkan jalur intrinsik nah ketika jalur intrinsik ini teraktifasi akan terjadi reaksi hiper kolobulasi seperti yang kita bisa lihat pada pasien COVID-19 dan sepsis pada umumnya faktor risiko lain yang membuat pasien rentan pada keadaan terdebut sebenarnya adalah viral load yang tinggi hanya memang viral load ini susah pembuktiannya dok karena beberapa pasien yang dengan kan kita lihat city value ya sekarang biasanya di hasil swab city value yang rendah pun kadang pasien bisa datang ke dalam hiperkoagulasi pasien dengan city value yang tinggi ya biasanya pasien juga masih jatuh jadi tidak selalu tapi kalau secara comorbid sendiri saya punya data dari meta-analisis yang saya lihat ternyata hipertensi dan diabetes melitus itu adalah dua macam comorbid yang sangat menentukan seseorang terjadi komplikasi gitu menjadi keadaan berat ketika seseorang mempunyai diabetes dan hipertensi dia punya potensi punya resiko 40 kali lebih besar dari populasi yang tanpa comorbid untuk mengalami gejala berat maupun kematian mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih terima kasih dokter antivirus 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 itu hanya diberikan untuk pasien dengan gejala ringan khususnya pemberian osaltangvir bisa kita berikan pada gejala ringan kalau afigan kita berikan pada gejala sedang minimal baru kita berikan tetapi untuk asimptomatik sebenarnya kita hanya berikan vitamin saja antibiotik pun kita berikan kalau misalnya pasien ada gejala pernafasan bagian atas cuman ada beberapa sejawat yang memang agak takut asimptomatik apalagi dia ada gangguan penciuman gede kasih aja antibiotik kadang-kadang ada yang demikian tapi sebenarnya pemberian antibiotik pemberian vitamin saja dan obat-obat asimptomatik sudah cukup nah ada lagi yang suka salah diberikan untuk dari beberapa sejawat yaitu koticosteroid hati-hati banget pemberian koticosteroid ini ya terutama methylprednisone misalnya yang tablet gejala ringan kayaknya antiradang bisa dikasih ternyata trialnya tidak begitu ketika tidak diberikan methylprednisone pada gejala yang lebih awal justru bisa memberikan outcome yang buruk kepada pasien mungkin demikian baiklah karena pertanyaan sudah tidak ada lagi di dalam kolom chat kita tutup sesi diskusi atau tanya-jawab terima kasih kepada ketiga pembicara untuk pemaparannya yang sangat menarik dan penjelasan-penjelasannya yang juga membuat kita semakin menambah pengetahuannya tentang COVID-19 ini ada pun kesimpulan pada plenary lecture terkitar hari kedua ini yang pertama bahwa banyak faktor yang berperan dalam respon imunologis ibu hamil tapi transmisi vertikal ke bayi saat ini masih belum ditemukan secara efidensi kemudian banyak faktor penyebab happy hipoksia dan sangat penting untuk melakukan pemantauan yang ketat pada pasien COVID-19 dikarenakan kondisi klinis dapat memburuk dengan cepat hati-hati tadi ada pesan yang disampaikan hati-hati dalam penilaian SPT-O2 kemudian yang ketiga bahwa pemberian terapi harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan masih terus diperlukan penelitian yang komprehensif untuk penanganan COVID-19 kita akan akhiri plenary lecture kita pada pagi hari ini dan kita berikan applause untuk ketiga pembicara kita ya kepada dokter dokter saya persilahkan kepada si dokumentasi untuk boleh mengambil foto dan saya meminta memohon kepada semua serta untuk videonya sehingga si dokumentasi dapat mengambil foto saya persilahkan si dokumentasi mungkin bisa dipandu untuk senyum berapa lama atau posisi atau ya mungkin ada ya waktunya sekitar satu menit ya kita untuk pause oke ya senyum satu menit terima kasih terima kasih dokter terima kasih kepada MC kita dokter terima kasih terima kasih puji Tuhan puji Tuhan acara acara kita sudah selesai dengan baik saat ini kita akan beristirahat selama sekitar satu jam kita akan kembali bertemu pada tepat jam 12 untuk mengikuti simposium yang nanti akan dipandu oleh moderator dokter Siska dimintakan kepada seluruh peserta untuk kembali hadir pada pukul 12 waktu Indonesia Barat masih di link yang sama untuk mengikuti sesi simposium terima kasih untuk semuanya dan memberkati kita akan sambil nanti akan dihibur dengan pemutaran video persilahkan kepada tim multimedia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih 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 Isi FKUHN. Sejak berdirinya, FKUHN menerapkan konsep kurikulum berbasis kompetensi dengan pola pembelajaran student-centered learning, yang memiliki banyak metode pembelajaran, antara lain, tutorial, kuliah pakar, praktikum, dan skislet. Selain itu, dilengkapi juga dengan perpustakaan, ruang ujian CBT, ruang ujian OSC, auditorium, dan laboratorium penelitian. Pendidikan profesi mahasiswa FKUHN dilaksanakan di rumah sakit pendidikan utama kami, yaitu Murni Teguh Memorial Hospital dan rumah sakit sejaring kami lainnya. Kegiatan pembelajaran yang didukung dengan fasilitas dan dosen-dosen yang berpengalaman adalah upaya kami agar mahasiswa dapat mencapai hasil yang terbaik. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kelulusan ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter UKMPPD yang mencapai angka 90%. Agar mahasiswa memiliki karakter disiklin, berintegritas, berempati, menghormati dan berbelas kasihan terhadap sesama, selain melalui kegiatan akademik, fakultas sangat mendukung pengembangan soft skills mahasiswa melalui kegiatan kemahasiswaan seperti badan eksekutif mahasiswa, kebaktian mahasiswa Kristen, paduan suara, latihan keterampilan manajemen mahasiswa, Forseni, Nomensen Medical Olympiad, dan Bakti Sosial. Oleh karena itu, Mari bergabung bersama Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Donensen. Mari bersama membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prodeo et Patria Bagi Tuhan dan Ibu Kerti. Hai, Perkenalkan nama saya Natalia Elisabeth, saya merupakan mahasiswa semester 4, Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Donensen. Nah, sebagai setambung yang aktif, saya sudah menjalankan kuliah dalam jaringan, atau disebut dengan kuliah daring. Nah, tahu kan penyebabnya karena apa? Karena saat ini kita sudah berada dalam pandemi COVID-19. Nah, mau tahu apa itu COVID-19? Langsung aja, cekidak! Apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan infeksi seluruh penhafasan berupa penemoni yang secara misterius berkembang di akhir tahun 2019, tepatnya di Wuhan, Tiongkok. COVID-19 disebabkan oleh Virus Severed Aqueous Respiratory Syndrome Coronavirus 2, atau SARS-CoV-2, yang dapat menular antar manusia secara cepat. Berdasarkan data WHO atau World Heart Organization, pada tanggal 17 Maret 2020, terdapat 182.406 kasus konfirmasi COVID-19 di seluruh dunia, dan ada kasus terkonfirmasi 43.803 di Indonesia, yang sembuh sekitar 17.349, dan yang meninggal sudah 2.373. Kasus positif COVID-19 terus bertambah setiap hari di seluruh dunia, yang disebabkan oleh penyebaran yang aktif antar manusia meskipun. Coronavirus adalah sebuah virus RNA strain tunggal positif, berkapsul, dan tidak bersegmen. Coronavirus tergolong Ordo Nodovirales, keluarga Corona Virade. Coronavirus memiliki diameter sekitar 20-200 meter dengan spike protein S, yang terdapat di permukaan virus. Terdapat 7 strain virus Corona, dan virus yang baru ditemukan ini belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. SARS dan MERS, yang juga merupakan bagian dari strain virus Corona. Nah, bagaimana cara penularannya? Cara penularannya adalah melalui bersin, batuk, kontak fisik, ataupun melalui benda atau hewan yang telah terinfeksi. Nah, lalu bagaimana cara virus itu masuk ke dalam tubuh kita? Nah, dikatakan melalui droplet bersin atau batuk seseorang yang terjadi virus Corona, akan langsung masuk ke dalam saluran penafasan kita. Bisa juga dikatakan melalui mata, di mana dari tangan kita yang telah memegang benda-benda yang telah terjangkit virus Corona, dan secara tidak sadar kita memegang muka atau mengucak-ucak mata kita. Lalu, virus itu akan masuk ke dalam mata kita, dan berkembang biak secara perlahan di dalam tubuh kita. Lalu, bagaimana tanda dan gejala seseorang yang terjangkit virus Corona? Biasanya, pasien mengalami demam, batuk, sesak nafas, sulit bernafas, dan terparahnya bisa mengalami gagal ginjal, sindrom penafasan akut, serta kematian. Tetapi, ada sebuah kasus terbaru, di mana seorang wanita berusia 20 tahun yang terjangkit virus Corona, tidak mengalami tanda dan gejala yang dialami oleh pasien virus Corona lainnya, di mana ia tidak mengalami gejala batuk, tetapi ia memiliki gejala gangguan pendengaran, perasa, serta penciuman. Dalam uji menggunakan virus SARS-CoV atau generasi pertama COVID-19 pada tikus, diketahui virus mampu menginfeksi otak dan sistem saraf. SARS-CoV-2 menginfeksi sel melalui penggunaan protein lonjakan, yang memungkinkan virus untuk mengunci permukaan sel manusia melalui reseptor yang dikenal sebagai ACE2. Protein lonjakan itu beradaptasi ke tempatnya seperti USB di slot USB, dan memungkinkan virus Corona untuk membajak sel. Protein itu menyebabkan SARS-CoV-2 membuat lebih banyak salinan sendiri, tetapi juga dapat merusak sel. Dicurigai bahwa sel-sel saraf yang bertanggung jawab atas penciuman dapat rusak oleh virus itu. Makanya sistem saraf yang terinfeksi dapat menyebabkan kegagalan nafas akut, penyebab utama kematian akibat COVID-19. Nah, apa-apa aja sih hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus Corona? Pertama, cuci tangan lebih sering dan jangan lupa untuk melakukan 7 tahap untuk mencuci tangan. Dua, gunakan siku untuk menutup mulut saat batuk ataupun bersin. Yang ketiga, jangan sering menyentuh wajah dan selalu gunakan masker. Keempat, jaga jarak pada orang lain dan kalau bisa tetap di rumah aja. Nah, selagi kalian di rumah aja, jangan lupa untuk tetap melakukan 3 hal ini. Raging luar raga dan istirahat yang cukup, memakan sayur dan buah, dan tidak mengonsumsi hewan yang berpotensi untuk menularkan virus Corona. Nah, gimana? Udah tau kan apa itu virus Corona? Nah, jadi sekarang tugas kita adalah melawan penyebaran virus Corona. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Bye-bye! 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 Hierよ, stay on disantakan datang menurutnya. 바라� Sundarik V presser fick. Bye. Tiktok Hippamah Hab minutes, olja air-contik, selamat menmukuh. Saya seorang ibu yang umur 33 tahun Dan sekarang ini saya pun punya seorang bayi Yang masih saya susui Nah, sementara sekarang ini Ada virus corona Saya takut Menyusui karena saya takut anak saya terdular Terinfeksi virus corona Bila saya bingung Saya menyusui atau tidak ya Karena saya takut anak saya terdular virus corona Pasien positif PDP atau UDP COVID-19 Apakah boleh punya sebuahnya? Ibu dengan COVID-19 Boleh menyusui bayinya jika mengilihkannya Namun, jika ibu dalam keadaan lemah dan belum mengilihkannya Ibu dapat berundang menyusui Serta memperkenasi dengan cara dikompat oleh perang Pada ibu dengan COVID-19 Namun tetap ingin menyusui bayinya Wajib memperhatikan beberapa hal berikut ini Yang pertama Menggunakan lasker saat sedang menyusui Yang kedua Mencuci tangan sebelum dan setelah bersentuh dengan bayi Yang ketiga Trutip membersihkan area yang tersentuh dengan kairan dan ciprektan Yang keempat Menerapkan etika batuk dan bersih ketika sedang menyusui bayi Jika ibu positif COVID-19 PDP atau ODP COVID-19 Atau memiliki penyakit lain yang menghalami saat buruk sebaik Tidak dianjurkan untuk menyusui secara langsung Disarankan untuk Melakukan pompa asih atau perang asih Menggunakan doner asih dan berlaku Tidak disarankan untuk memberikan susu lain selain asih kepada bayi Mintalah bantuan orang sehat lainnya Untuk memberikan asih secara perlahan dan benar kepada bayi Nama saya Bestari Saya berumur 32 tahun Saya bekerja sebagai pegawai swasta Saya memiliki dua orang anak Di masa pandemi COVID-19 ini Sebagai seorang ibu Saya tentunya sangat mengkhawatirkan Kesehatan anak-anak saya Bagaimana caranya agar daya tahan tubuh mereka tetap terjaga Apa saja jenis makanan yang harus saya berikan untuk mereka Dan kebiasaan apa yang seharusnya diterapkan kepada anak-anak di rumah Di masa pandemi COVID-19 saat ini Kita perlu menjaga kesehatan dan kebersihan Terutama ketika sudah bergegetan di luar rumah Contohnya bekerja Dan untuk menghindari penyebaran COVID-19 Berikut panduan protokol sepulang bekerja Ketika kita sudah sampai di rumah Yang perlu kita lakukan adalah Melepas dan menyimpan sepatu di luar rumah Minta anggota keluarga untuk membuka pintu Jaga jarak dan jalan tentunya Letakkan tas, kunci, dompet, dan barang lainnya Di tempat yang sudah disiapkan Dan bersihkan dengan desinfektan Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir Cuci langsung pakaian yang kotor dengan deterjen Dan mandi sebelum berinteraksi dengan keluarga Daya tahan tubuh yang kuat Daya tahan tubuh yang kuat Merupakan salah satu peringkat tinggal Perjagaan dari kita Semua beras Terdapat beberapa cara Untuk menjaga daya tahan tubuh kita Agar tetap kuat Cara yang pertama Adalah dimenakan makanan yang sehat Makanan yang sehat Makanan yang sehat adalah Makanan yang mengandung gisi seimbang Dengan komposisi yang lengkap Antara karbohidrat, protein, lemak Dan dilengkapi oleh buah dan sayur Akan tetapi asupan lemak Gula dan garam Juga perlu untuk dibatasi Selain memakan makanan yang sehat Kebutuhan cairan juga harus terpenuhi Sebaiknya kita meminum air putih Sebanyak 6-18 gelas per hari Untuk menjaga tubuh kita Agar tidak dihidrasi Perlu diingat bahwa sebelum menyiapkan makanan Termasuk sebelum dan sesudah makan Kita harus mencuci tangan Untuk menjaga higienitas Cara yang kedua Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita Tertetap kuat adalah Dengan melakukan Pola hidup sehat Yaitu dengan berolahraga secara rutin Dalam melakukan olahraga ini Kita tidak perlu memaksakan tubuh kita Kita hanya perlu melakukan Olahraga dengan intensitas Sekiranya hingga sedang Dengan durasi 20-45 menit Dengan melakukan olahraga tersebut Minimal 3 kali seminggu Kekebalan tubuh kita Dapat meningkat Cara yang ketiga Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita Adalah dengan berjemur di bawah sinar matahari Berjemur di bawah sinar matahari Penting untuk pembentukan vitamin D Saya seorang ibu rumah tangga Saya memiliki satu latar Saya sangat bingung Di masa pandemi kubentin saat ini Bingung sekali musah wakil Dimana saya harus menulis Kebutuhan kuatnya saya Dan untung itu Saya harus ke pasar Tadi saya pulang dari pasar Di pasar rame sekali Sementara saya tidak tahu Siapa-siapa saja orang yang saya temui Saya bingung Apa yang harus saya lakukan Di tengah situasi pandemi saat ini Tentunya bagi para ibu-ibu Takut untuk keluar rumah Apalagi mereka harus berbelanja ke pasar Di sana mereka ketemu dengan orang banyak Dan yang paling menakutkan adalah Menularkan virus kepada anak-anak Yang ada di dalam rumah Tapi bingung Kalau tidak berbelanja Memakan apa Tenang Bagi para ibu-ibu Tidak perlu khawatir Ada beberapa protokol Yang perlu dipatuhi ibu-ibu Sewaktu pulang dari pasar Yang pertama Lepaskan sedal atau sepatu Sebelum memasuki rumah Yang kedua Pindahkan barang-barang belanjaan Seperti sayur Ikan Atau buah-buahan Kedalam tempat Atau plastik yang kita bawa dari rumah Dan pastikan Plastik sekali pakai Dan bon belanjaan yang kita bawa dari pasar Segera dibuang Kemudian kita bisa ganti pakaian Kita cuci dan segera mandi Yang ketiga Segera bersihkan bahan-bahan yang kita bawa dari pasar Di bawah air mengalir selama 20 detik Kemudian kita pisahkan bahan-bahan yang mentah Dan yang matang di bawah wadah yang bersih Kemudian kita simpan Setelah selesai Kita cuci kembali tangan kita Di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun selama 20 detik Bagi para ibu-ibu yang berbelanja di pasar tradisional Ataupun di supermarket Jangan lupa untuk terus menaati protokol Seperti memakai masker Berjaga jarak Serta mencuci tangan sesering mungkin Terima kasih 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 Bagaimana cara mencegah tuberculosis? Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Arianto Topping, waktu dan tempat kami persilahkan. Waktu presentasi lebih kurang 20 menit. Silakan dokter. Terima kasih dokter Silvana, spesialis anak konsultan yang sudah memberikan waktu pada kami pada hari ini untuk berbagi pengalaman merawat pasien dengan COVID-19 di mana yang nantinya kita akan banyak berdiskusi dan karena ini ada banyak pasien yang dikonsulkan ke kita sehingga kita juga harus hati-hati dalam penanganan COVID-19 ini. Ya, kita akan membahas sebagian kasus dengan atau sedikit kasus ada dua kasus nanti yang akan menjadi kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih kepada Panitia yang sudah luar biasa untuk menyiapkan waktu, menyiapkan persiapan yang luar biasa dan juga untuk Bapak Dekan dan juga seluruh Wakil Dekan dan seluruh Panitia String Komite untuk pertemuan ilmiah pada saat ini. Nah, seperti dengan pembicara yang sebelumnya SARS-CoV-2 yang disebut dengan COVID-19 ini yang awalnya memang diketahui pada Desember 2019 dijumpai atau meningkat di Wuhan, China. Kemudian diketahui ini merupakan sebuah menyebabkan severe atau penyakit respirasi yang berat atau pneumonia yang mana ini sangat pandemik pada saat ini. Sehingga pada tahun 2020, tepatnya 11 Maret WHO menentukan atau ini merupakan suatu kasus yang luar biasa yang masuk ke dalam level yang pandemik. Nah, kita sebagai dokter, para sejawat semuanya yang mana yang paling banyak ini ada sebuah laporan yang mengatakan kita semua dokter ada terpapar atau ada mengalami kelelahan untuk mendapatkan ini hanya sebagian bahwasannya semua spesialisasi mulai dari teman-teman di primary care sampai di spesialis dan juga subspesialis mempunyai kondisi yang sama untuk menghadapi kasus COVID-19 ini. Nah, kita masuk dengan bagaimana dengan kasus-kasus gastrointestinal yang mana yang selama ini merupakan sebuah bagian dari kasus-kasus yang sering kita lihat dan kita dengar bahwasannya banyak pasien-pasien dikonsulkan ke kita dengan kasus-kasus diare, konstipasi, mual muntah, dengan abdominal pain, heartburn, dan juga kehilangan pengecapan atau hilang rasa makanan. Dan juga kita sering mendapatkan kasus atau konsultasi ada peningkatan fungsi hati dan juga peningkatan daripada pankreas atau pankreatitis dengan hiperlipasemianya. Oleh karena itu, jika ada pasien nanti dengan kasus-kasus seperti ini di saat pandemi seperti ini, kita harus juga curiga bahwasannya dia sudah masuk ke level gastrointestinal symptom pada outbreak atau pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana dia untuk masuk ke level atau ke gangguan gastrointestinal symptom ini? Di mana kita mengetahui dampaknya, aksesnya nanti melalui sel, melalui permukaan aniotensin converting enzim 2, di mana nanti menaiknya aniotensin converting enzim 2 ini akan mengekspresikan yang diasumsikan sangat rentan dengan infeksi langsung pada organ tubuh kita. Di mana nanti semua organ dengan tingginya ACE2 ini akan bisa kita jumpai di paru, di lever, kemudian di saluran cerna, malahan bisa sampai di otak. Yang mana nanti diketahui pada ACE2 inhibitor, khusus pada pasien dengan COVID-19 ini, akan melimpah di alveolar paru, epitel alveolar paru, dan juga bisa menyebabkan kerlepasian terosid pada usus halus dan juga pada endotel paskular. Nah, sebagian besar dari ACE2 ini akan diekspresikan ke saluran pencernaan dan juga ke epitel bilirum. Dan kemungkinan nanti, di sini bisa dijelaskan nanti, kenapa terjadi gangguan gastrointestinal dan juga gangguan pada fungsi hatinya. SARS-CoV-2 ini bisa juga diidentifikasi di VSS. Dan nantinya akan kita lihat nanti ada penelitian-penelitian bahwasannya SARS-CoV-2 ini bisa sudah ditemukan secara profesional di VSS pada pasien. Nah, bagaimana dengan temuan kami yang ada pengalaman sedikit dikonsultasikan pasien, biasanya datang dengan atipikal GI symptom atau gejala yang atipikal. Kemudian COVID-19 ini dilakukan pada semua dugaan corona atau mendapatkan kita sebagai saspek corona. Dan setiap semua pasien itu dibuktikan dengan COVID-19 sesudah dilakukan pemeriksaan PCR melalui nasal dan paringel swab. Nanti kedua pasien nanti yang akan kami laporkan, ini PCR dengan confirm dengan COVID-19. Nah, ini ada satu kasus. Seorang laki-laki sudah menikah, datang ke poliklinik rawak jalan, pada saat pandemik ini dengan keluhan diare. Kemudian dia mual, muntah, dan ada rain salinyeri di seluruh ototnya. Dia membawa laboratorium dengan fungsi hati yang meningkat. SGT-nya 158, SGPT-nya 170. Kita ketahui normalnya adalah sekitar antara 10-25 SGT, baik SGPT-nya. Tidak ada sebelumnya dijumpai komorbit, penyakit komorbit, atau tidak ada penyakit kronik. Tidak jelas ada kontak dengan pasien. Kebetulan pasien ini adalah pasien seorang dokter. Kemudian dia ada kontak dengan pasien COVID-19. Vital sign-nya stabil, tidak dijumpai. Pada pertemuan ini tidak dijumpai, ada demam. Sesudah kita lakukan USG-nya, dia normal pasiennya. Kemudian pasien datang ke rumah sakit, datang ke kita konsultasi dengan membawa SGT-SGPT, dan dengan geluhan adalah simptom dispepsia. Nah, sesudah itu tiga hari kemudian, dia datang lagi. Pasien ini datang lagi, demam tinggi, mensret-mensret, empat kali satu hari dan muntah-muntah. Pada saat pemirsaan ini, dia masih merasa nyaman. Tapi suhu tubuhnya sudah 39, korsnya sudah 125 kali per menit. Kemudian pernafasan, tidak ada sesak nafas. Artinya tanpa suplemen oksigen, saturasinya masih 99%. Fisi diagnostik normal. Kemudian fisi diagnostik, kedua paru masih dalam keadaan baik. Kemudian peristaltiknya dalam keadaan baik. Kemudian tidak ada tanda-tanda pembesaran di dalam, di abdomennya. Nah, kemudian pasien datang sore harinya, pagi harinya kita datang pasien. Kemudian kita ulang, fungsi hatinya masih tetap naik. Kemudian sore harinya pasien mengalami COVID-19. Pasien mengalami swab-nya positif, dan dikatakan pasiennya COVID-19. Kemudian, satu minggu kemudian, sesudah mengalami isolasi, pasien itu mendapatkan swab-nya negatif. Sesudah satu minggu kita rawat di isolasi, pasiennya negatif. Di dalam perjalanan, ini hasil CT-toraknya. CT-toraknya normal, tidak ada tanda-tanda penyakit pneumonia yang berat, artinya tidak ada kora 1-2 sampai levelnya masih dalam batas normal. Nah, pasien dilakukan isolasi di ruangan, kemudian dilakukan manajemen konservatif, kemudian hari kedua pasien mengalami demam yang sangat turun, artinya dalam keadaan normal. Kemudian hidrasinya adekuat, obatnya hanya diberikan antipuretik dengan tinggi protein. Nah, pasien mengalami perbaikan pada hari ke-8 dengan swab COVID-19 yang negatif. Nah, apa artinya di sini? Pasien datang dengan pasien dengan dyspeptic syndrome, kemudian swab-nya positif, hanya mengeluhkan demam, diare, dan gangguan gastrointestinal. Nah, ini diagnosis kerja atau confirm diagnosis dengan COVID-19. Nah, ini terapi-terapi yang kita berikan di rumah sakit, dan sehingga pasien sampai hari ini dalam keadaan baik. Nah, kasus kedua datang juga lagi-lagi mengalami keluhan dengan episode nyeri ulu hati yang dalam, seperti gangguan ger, kemudian muntah-muntah, tidak ada batu, kemudian pasien mengalami konstitansi atau tidak ada penurunan berat badan. Pasien ini juga tidak ada penyakit komorbit atau penyakit kronik lainnya. Nah, pada saat datang, pasien ini datang, kemudian suara pernafasannya atau pernafasannya sedikit pendek dan suaranya serak. Tidak jelas apakah pasien ini pernah kontak atau tidak dengan penderita COVID-19 yang sebelumnya. Nah, ini hasilnya. Kemudian datang pasien ke kita dengan keadaan yang demikian, dengan keluhan dispepsia, diperiksa swabnya positif. Nah, pasien ini agak lama swabnya positif. Ada sekitar tiga kali pemeriksaan, swabnya positif, dan pasien kita rawat kurang lebih hampir satu bulan. Dan swabnya negatif sesudah satu bulan kemudian. Nah, kalau kita lihat di sini, pasien datang tanpa kejuhan sesak nafas, dia mengalami pneumonia bilateral indicated viral pneumonia. Tipikal sekali dengan COVID-19. Dan gambaran radiologisnya mengatakan, menjelaskan bahwasannya dia adalah sejati yang berat dengan korat lima. Nah, pasien ini sudah kita rawat beberapa bulan kemudian, beberapa minggu kemudian, pasien mengalami perbaikan pada rawat jalan. Jadi artinya pasien ini sudah mengalami perbaikan dan saat ini pasien sudah outpatient atau sudah berobat jalan. Nah, diagnosisnya confirm dengan COVID-19, terapinya kita berikan dengan pasien di isolasi, manajemen terapi, dan terapinya hampir sama seperti dengan pasien pertama tadi. Kemudian pasien mengalami, sesudah rawat jalan, pasien mengalami swab yang negatif. Nah, pesannya di sini pada diskusi kita pada hari ini, ada peneliti dari China namanya Louie et al, kemudian mempresentasikan bahwasannya di rumah sakit SARS-CoV-2 infeksi ini, dengan gejala awal gastrointestinal adalah manifestasi daripada penyakit COVID-19. Pada kasus-kasus ini, kita melihat bahwasannya pasien mengalami penyakit yang geringan sampai berat. Sama seperti pasien kasus yang kedua tadi, pasien itu sempat juga mengalami hiperlipase dan atau adanya gangguan pankreatitis. Dan SGP-SGPT pada pasien ini sangat sulit untuk diturunkan. Mungkin karena proses infeksi, deliver injury-nya, atau kasus-kasus yang lain. Ada penelitian namanya Pan et al, menggambarkan bahwasannya secara klinik, pasien-pasien dengan digestive symptom ini adalah kasus-kasus yang ringan. Seperti penjelasan di awal tadi, bagaimana sampai ke gangguan salon cerna ini, SARS-CoV-2 ini, itu mempunyai dampak melalui akses, melalui sel, ekspresinya permukaan selnya dari permukaan, dari aniotensin converting aging 2. Dua, menaiknya S2 ini, akan mengekspresi S2 ini, akan disungsikan sangat rentan terhadap infeksi yang secara langsung. Oleh karena ini S2 ini sangat dominan atau sangat melimpah di epitel alveolar paru, makanya banyak pasien-pasien itu mengalami namanya pneumonia. Bukan berarti di organ lain seperti di saluran cerna, ini juga bisa-bisa kita dapatkan peningkatan daripada S2 ini, ekspresi daripada aniotensin converting aging 2 ini. Oleh karena itu kita harus hati-hati dengan seluruh organ yang ada di dalam tubuh kita dengan SARS-CoV-2 ini. Nah, ini juga kita melihatkan bagaimana menggambarkan, menjelaskan kenapa terjadi gastrointestinal symptom atau adanya kerusakan hati atau fungsi hati yang meningkat. Ini dijelaskan karena juga permukaan daripada aniotensin converting aging 2 ini akan banyak dijumpai di saluran cerna, di epitel bilir, dan juga di tempat-tempat yang lain. Bahkan kita, seperti kami sampaikan sebelumnya, bahwasannya SARS-CoV-2 ini bisa diidentifikasi di VSS. Ini menggambarkan bahwasannya saluran cerna merupakan tempat ekspresi daripada S2 ini dan meningkatnya viral load daripada COVID-19 akan juga menggambarkan adanya di identifikasi di VSS pada pasien-pasien dengan COVID-19. Nah, ini sedikit menggambarkan bahwasannya bagaimana sebagai ilustrasi bagaimana otak, paru, dan saluran cerna ini aksisnya bagaimana. Pada fase awal kelihatan ini terjadi peningkatan disfungsi daripada intestinal. Tapi kalau kita lihat nanti disini dengan pelepasan badai sitokin atau sitokin stormnya, itu akan merupakan progresifitas daripada COVID-19. Yang mananya nanti dengan meningkatnya progresif daripada COVID-19 akan membuka banyak reseptor pada aniotensin converting aging 2 ini. Dengan banyak reseptor akan bergabung di dalam atau masuk ke dalam enterosid-enterosid sehingga terjadi enteritis atau gastritis pada pasien. Sehingga pasien itu mengalami diare atau gangguan saluran cerna pada pasien-pasien dengan SARS-CoV-2 ini. Oleh karena itu, pengananganannya adalah tetap memperhatikan bagaimana mengendalikan daripada SARS-CoV-2 ini dan juga bagaimana juga untuk memberikan terapi. Oleh karena itu, sebagian dari peneliti menyarankan pemberian daripada probiotik pada pasien-pasien dengan COVID-19. Nah, ini baru-baru ini minggu lalu ada pertemuan American College Gastrointestinal. Bagaimana pasien-pasien di Italia, di Italia Utara, dengan penelitian center co-host tadi, menyatakan bahwasannya ada banyak gangguan gastrointestinal pada pasien-pasien dengan COVID-19. Di mana data ini mengatakan bahwasannya, kalau ada yang dijumpai gangguan gastrointestinal itu adalah gangguan yang ringan. Karena pasien-pasien yang datang ke rumah sakit, biasanya sudah dengan kasus-kasus dengan penyakit respiratori akut yang berat. Oleh karena itu, kita juga senang juga kalau pasien hanya datang dengan gangguan gastrointestinal yang ringan. Nah, ini penelitian lain. Seperti tadi, bahwasannya ada dijumpai virus RNA pada fesis, pada pasien-pasien dengan simptom COVID-19. Ini menggambarkan bahwasannya, di saluran cerna juga bisa ditemukan namanya virus COVID-19. Apakah menular dari fesis? Mungkin iya. Tetap melalui, apakah dengan tertelan virus itu? Ya, kemungkinan. Karena masuknya kan dari nasal, kemudian juga dari faring. Kalau tertelan dia bisa saja merupakan sebuah kondisi menyebabkan enteritis pada pasien-pasien dengan COVID-19. Nah, ini juga sama seperti pasien-pasien tadi, yang menyatakan bahwasannya ada peningkatan fungsi hati pada pasien-pasien coronavirus ini. Yang di mana dikatakan di sini, ini penelitian di Cina, ditemui di sana bahwasannya ada peningkatan fungsi hati pada sebagian besar atau 28,2 persen pasien-pasien dengan COVID-19. Nah, ini bagaimana dengan perdarahan pada pasien-pasien corona ini. Kalau dibandingkan dengan yang COVID-19, dengan non-COVID, tidak ada perbedaan yang signifikan. Terjadinya bleeding pada pasien. Kita juga di rumah sakit, kebetulan kita melayani di satu rumah sakit, senter untuk penanganan COVID-19. Kita jarang dirujuk pasien-pasien dengan perdarahan gastrointestinal pada pasien-pasien dengan coronavirus. Nah, ini sebuah informasi penting mungkin dari Christopher van Amario, yang ini ditulis dalam jurnal, Amerikan Jurnal Gastrointestinal, ada peningkatan risiko COVID-19 pada pasien-pasien dengan penggunaan PPI. Apa PPI? Misalnya, pansocranjol, omepranjol, dan lain-lain sebagainya. Dibandingkan dengan yang tidak memakai PPI. Oleh karena itu, tapi kenapa PPI ini merupakan satu risiko? Kemungkinan karena efek PPI itu adalah hipokloria, hipokloridia, artinya menurunkan klorid di dalam darahnya, sehingga ada kecenderungan pelepasan daripada banyaknya meningkatnya ACE, kemudian juga akan meningkatkan risiko pada pasien-pasien dengan. Tapi ini penelitian masih perlu ditingkatkan lagi atau dipertimbangkan lagi dengan jumlah level atau jumlah sampil yang lebih besar. Nah, bagaimana dengan pengobatan dengan famotidin? Ketika tadi PPI merupakan sebuah kontroversi untuk pasien-pasien dengan COVID-19, MPF famotidin di penelitian ini mengatakan sangat respon dengan pengobatan pada PPI. Artinya ada warna atau ada harapan baru dengan pemberian famotidin pada pasien-pasien dengan COVID-19. Tapi itu pun tetap juga kita harus meneliti lebih lanjut lagi bagaimana dengan pemakaian famotidin ini. Nah, sebagai penutup mungkin take home message kita pada hari ini, pada saat COVID-19 ini, teman-teman dokter, para sejawat semua, para senior, dan juga kita yang bekerja di primary care atau juga di referral hospital, hati-hati dengan adanya risiko pasien pada pasien-pasien dengan COVID-19. Dan juga ketika ada pasien datang dengan keluhan gastrointestinal sintom, kita juga tetap curiga apakah pasien ini sebuah penderita COVID atau tidak. Karena bagaimanapun, gastrointestinal sintom ini sangat sering kita jumpai yang mengalami rawatan di rumah sakit. Oleh karena itu, COVID-19 pandemi ini merupakan situasi yang sangat dinamis dan perlu dimonitor situasinya dengan baik. Dan kemudian yang terakhir barangkali, dengan rasa optimis dan juga dengan penelitian berkelanjutan dan pengobatan selama COVID-19 ini, akan juga mengurangi atau mengobati gejala-gejala gastrointestinal ini dengan baik. Dan pesan kami juga, keep praying hard, kita sungguh-sungguh untuk berdua, untuk supaya COVID-19 ini cepat berlalu dari kehidupan kita atau dari Indonesia dan seluruh dunia. Demikian mungkin moderator yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan ke dokter moderator, ke dokter Sivana untuk lanjutnya. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih dokter Herianto Tobing, spesialis penyakit dalam, untuk paparannya yang sangat menarik ya dok, menambah wawasan, karena pasien datang tidak dengan sesak, tapi dengan peningkatan fungsi hati, mual dan muntah. Waktu dokter sangat tepat dok, 20 menit. Terima kasih atas ketepatannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke sesi yang kedua, case report COVID-19 pada bagian respirologi yang akan dibawakan oleh Dr. Sylvia Sagita Sian, spesialis paru. Beliau merupakan staff di Fakultas Kedokteran UPH. Dr. Sylvia lahir di Tangerang 8 November 1984. Beliau menamatkan kedokterannya S1 dari Universitas Riau, kemudian mengambil spesialis pulmonologi di Universitas Brawijaya. Saat ini beliau merupakan dosen di Fakultas Kedokteran UPH. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada Dr. Sylvia. Dr. Sylvia sudah hadir? Sudah, dok. Baik, dok. Waktu dan tempat kami persilahkan ya, dok. Waktunya 20 menit. Silakan, dokter. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Dr. Siska, spesialis anak konsultan sebagai moderator, dan juga untuk Fakultas Kedokteran Universitas AKBP Nomensen dan sebagai yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu bersama dengan para ekspert lainnya. Ya, saya bersyukur untuk kesempatan ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya izin untuk share screen. Baik, apakah sudah terlihat ya, teman-teman semua? Sudah ya, baik. Ya, pada saat ini saya akan membagikan kasus tentang bronkoskopi yang kita lakukan pada pasien COVID-19. ini kita lakukan di Rumah Sakit Silomkapa II, Tangerang. Ya, jadi sebenarnya tindakan bronkoskopi ini merupakan masih tindakan yang cukup kontroversial ya, terutama pada pasien COVID-19. Jadi, indikasinya adalah jika pasien COVID-19 ini dalam keadaan urgen atau sito untuk melakukan tindakan yang terapolitik. Misalnya, indikasi yang sudah kita lakukan ini adalah jika terjadi mukus plak ya, pada pasien COVID-19 yang terintubasi. Atau ada kasus intubasi sulit yang melakukan panduan bronkoskopi. Sekali lagi, bronkoskopi merupakan kontraindikasi relatif pada pasien, baik yang suspek maupun juga pasien yang confirm mengingat risiko tindakan yang dapat terjadi. Nah, untuk persiapan itu sendiri, tentu saja kita lakukan harus di ruangan, isolasi yang bertekanan negatif. Dan juga tenaga medisnya seperti biasa menggunakan APD yang level 3. Direkomendasikan penggunaan bronkoskopi yang disposable. Nah, ini mungkin agak sulit ya. Jadi, kalaupun memang tidak tersedia, yang kita pakai adalah satu set alat bronkoskopi yang memang khusus untuk pasien COVID-19. Nah, ini juga yang masih terus kita perjuangkan supaya bisa melakukan tindakan dengan baik. Tentu saja ya, diselesaikan alat juga harus kita perhatikan baik sebelum, terutama juga sesudah melakukan tindakan sesuai dengan standar. Dan kita juga lakukan pembatasan jumlah tenaga medis selama tindakan. Jadi, maksimal tujuh orang. Yang biasa kita kerjakan itu, jadi ada satu operator, kemudian satu nurse asisten bronkoskopi yang sudah mengikuti pelatihan dan juga sudah sering bekerja sama dengan kita. Ada dua dokter anestesi, ada satu dokter umum biasanya membantu dan juga nurse ICU-nya. Jadi, yang sudah kita lakukan selama ini ada empat kali ya, bronkoskopi pada pasien COVID-19. Memang indikasinya adalah terjadinya atelectasis terutama pada lobus paru bawah kanan yang memang sering terjadi ya. Kemudian, berdasarkan hasil kultur dari cara bronkosnya, ini diantaranya banyak kita temukan acinobacter baumanii ya, kuman yang memang biasa kita temukan ya di ruangan intensif ya pada umumnya dan juga banyak sekali koinfeksi dengan jamur ya dan jamur-jamurnya ternyata resisten dengan flukonazole. Oke, baik. Kasus pertama kita hari ini adalah Bapak S. Usianya 50 tahun. Dia ini memang masuk pada awal April, 9 April, dan memang dia adalah pasien confirmed. Kemudian swabnya sudah negatif di tanggal 13 dan 14. Nah, ini berikut adalah yang sebelah kiri adalah CT scan sebelum pasien masuk ya. Ini kita dapat lihat ground glass opacity-nya jelas ya pada kedua lapangan paru dan cukup banyak. Nah, pada tanggal 10 April, ronsennya ya, pasien sudah dilakukan intubasi ya, dirawat di ICU kita. Kita melihat adanya kecurigaan atelektasis pada paru kanan ya, terutama yang lobus bawah. Karena itu kita rencanakan berlokoskopi. Nah, ini salah satu gambar dari hasil foto ya, yang terjadi pada saluran nafas pasien dengan COVID-19. Jadi memang mukus plaknya sangat banyak ya. Jadi sangat berbeda dengan pasien-pasien intensif lain yang biasa kita lakukan berlokoskopi, nggak seperti ini gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit video yang bisa saya bagikan ya. Kita teman-teman lihat. Mohon maaf, ini videonya amatir ya, karena memang seharusnya ada rekaman sendiri langsung di alatnya. Cuman saat ini kita pakai kamera ya. Jadi kita sudah masuk ke track-nya ya, ini ke percabangan Karina ya. Karina, berungkus kiri dan berungkus kanan nanti. Nah, dapat kita lihat ini mukus plaknya sangat tebal ya, tebal dan banyak. Jadi kita harus lakukan bilasan dengan NS berkali-kali, berkali-kali, supaya dapat mengangkat mukus plaknya. Untuk saluran nafasnya sendiri, sebenarnya sih mukusannya masih licin ya, kemudian tidak udem ya, paling hanya sedikit remeh saja. Tetapi yang jadi masalah memang sekretnya ini. Nah, memang ternyata sudah kita lakukan fisioterapi, nebulisasi, dan sebagainya, masih juga terjadi risiko atalektasis. Jadi intinya sih kita membersihkan ya, di setiap segmen, bahkannya segmen berungkusnya itu, ternyata banyak terjadi sumbatan. Nah, ini yang kita lakukan suction, dan kita kumpulkan spesimennya, kita lakukan untuk kultur ya, air, rot, jamur, itu saja. Jadi kita harus yakinkan sebelum tindakannya selesai, bahwa semua segmen berungkusnya itu sudah bersih, kalau belum bersih kita akan lakukan berasal maju. Nah, mungkin itu ya, kita lanjut dulu ya, karena waktunya terbatas. Ya, jadi ini ronsen ya, Bapak S tadi, yang sebelah kiri adalah pre-brokoskopi, tanggal 10 April, kemudian kita lihat setelah dilakukan berokoskopi, ya lumayan ya, atalektasisnya bisa lumayan, meskipun masih terdapat opasitas pada kedua lapangan paru. Nah, kemudian sekitar 8 hari kemudian, kita bisa lihat, parunya sudah mulai membaik, meskipun masih banyak opasitas, dikulikat, baik juga fibrosis. Nah, penampilan klinisnya ya, Bapak S ini ya, tadinya pasien ini on ventilator ya, kodisnya cukup berat, kemudian karena memang prolong ventilator, jadi memang kita bekerja sama ya, seluruh tim di kelapa 2 ini ya, ke masa kecil oang, jadi tim THT-nya ini melakukan trastostomi ya, juga merupakan tindakan yang cukup, resikonya sangat tinggi ya. Pasien baik ini pada tanggal 28 April, sudah membaik, bersyukur. Kemudian kasus kedua ya, ini Bapak C usia juga sudah cukup tua ya, 65 tahun. Masuk pada tanggal 3 April, memang pasien confirm ya, dan langsung masuk ICU. Kita lihat CT scan-nya sebelah kiri ya, tanggal 6 April, memang banyak beroges opacity-nya pada kedua lapangan paru. Nah, pada tanggal 10 April juga ya, pasien sudah terintubasi, ini kita lihat opasitasnya lebih banyak di paru kanan bawah. ya, jadi kita lakukan juga bronkoscopy ya, tanggal 11, ya intinya mirip-mirip ya, jadi memang ternyata terjadi retensi seputung yang cukup berat. Nah, ini yang tadi ya, pre-bromkoscopy tanggal 10, nah setelah dilakukan bronkoscopy tanggal 11, tanggal 12-nya fotonya juga sangat perbaikan. Nah, cukup membaik. Nah, demikian juga dari evaluasi CT scan, ya, jadi memang pasien ini cukup lama kita rawat, tapi kita bersyukur ada outcome yang bagus ya. Jadi, pada tanggal 21 April yang tengah, ini CT scan-nya juga masih banyak juga ya, sisa-sisa dari infiltrat, fibrosis ya, dari parunya, kemudian bersyukurnya ada pemulihan ya, tanggal 28 April dalam seminggu, kita bisa lihat ini sudah banyak berkurang sekali, ya, dan mulai terbentuk fibrotik banyak. Ya, ini secara klinis ya, sebelah kiri ini ada tim kita ya, nggak cuma saya, tapi ada dokter Alan juga yang akan melakukan tindakan bronkoscopy di ruangan tekanan negatif. Kemudian setelah bronkoscopy, kita bersyukur pasiennya bisa diekstubasi ya, lepas dari ventilator, ya, dan pasiennya cukup sehat ya, pada tanggal 27 April. Kemudian selanjutnya, saya juga mau membagikan bahwa pada saat kita merawat pasien COVID secara intensif, benar-benar diperlukan juga fisioterapi yang sangat penting ya, jadi kita bekerja sama dengan rehabilitasi medik, dan ini salah satu rehabilitasi medik ya, latihan jalan setelah pasien pulih ya, bisa kita lihat. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita masuk kasus ketiga ya, ini Bapak J, usianya 46 tahun, masuk rawat inap, memang tanggal 28 Maret, memang sudah pasien confirm sebelumnya, kemudian meskipun swabnya negatif, pada 9 dan juga 13 April. Ini termasuk yang lebih berat kasusnya dibanding dua yang sebelumnya ya, kita lihat juga nih, ground blouse opacities-nya, benar-benar hampir semua paru ya, kedua hemitoraknya. Nah, pada tanggal 9 April ya, ini sebenarnya sudah terjadi penemotorak ya, kalau diperhatikan ini ada paru yang kolaks ya, dengan pleural line, dan juga ada zona afaskuler. Jadi, pasien ini sudah terintubasi, kemudian terjadi komplikasi penemotorak, dan juga kecurigaan atau elektasis paru. Kita tetap lakukan broncoskopi ya, tanggal 10 April ya, ini kita lihat juga, kira-kira hampir-hampir mirip lah ya, jadi memang mukus plaknya itu sangat banyak, ya bahkan hampir di seluruh percabangan saluran nafas ya, dari yang main broncos sampai segmen-segmen yang bawahnya. Ini juga mungkin sedikit video ya, yang bisa saya bagikan ya, pada pasien Bapak J ini. Ini sudah masuk ke trachea, Karina ya. Jadi dari awal kita masuk juga sudah banyak mukus plak yang terjadi, dan kita coba suksion-saksion terus, ya bersihkan. Kadang sakung kentalnya kita nggak bisa sekali sedot ya, jadi harus dibilas lagi berulang-ulang, baru kita berhasil mensakirnya lagi gitu. Terima kasih. Nah, ini karena parunya sudah mulai kolaps ya, jadi ada penyempitan di cabang-cabang broncosnya ya. Oke, mungkin itu ya, yang bisa saya bagi ya, saya next dulu ya. Ya, ini ya yang tadi, fototorak sebelumnya ya, tanggal 9 April ya, terjadi penemotoraks dextra, ini belakangan ini memang kita punya kasus yang cukup banyak ya, untuk penemotorak ya, kita juga sudah publish jurnalnya ya, kita bagikan juga supaya menjadi ilmu juga buat yang lain, sharing. Memang, jadi yang memang kita masih pikirkan dan pelajari adalah, paru-parunya COVID-19 ini berbeda dengan paru-paru penemoni pada lainnya gitu ya, seakan-akan itu sangat rapuh ya, jadi dengan perawatan critical care yang biasa ya, terutama dengan dia sudah hipoksia banget ya, jadi dengan settingan ventilator yang biasa-biasa aja, juga ternyata sangat meningkatkan resiko dia bisa penemotorak. beberapa pasien sih memang selama, tetapi banyak juga belakangan ini ya, yang memang kita rawat, pada akhirnya juga tidak survive ya, meskipun sudah dilakukan pemasangan WSD dan sebagainya. Nah, pasien ini akhirnya setelah blokoskopi, tetap kita lakukan pemasangan WSD ya, bisa dilihat ini ya, kemudian sudah mulai langsung kita lakukan trastomi juga ya, jadi ini tanggal, nah, pada saat tanggal 18 April, pasien ini kembali nih, terjadi ini lagi ya, arkelektasis lagi ya, jadi parunya sih sudah hampir mengembang ya, belum mengembang sempurna ya, dengan WSD pasien sudah tetap trastomi, akhirnya kita putuskan untuk melakukan blokoskopi yang kedua ya, hasilnya sih seperti ini ya, ternyata memang bungkus plaknya ini bisa berulang ya, bisa berulang. Jadi dalam waktu seminggu, kita lakukan ulang blokoskopi, dan ternyata hasilnya seperti ini ya, bisa dibayangkan, kira-kira memang sangat produktif sekali ya, seputungnya pada pasien-pasien dengan COVID ini. Saat saksian memang tidak jelas kameranya ya. kita coba masuk-masuk pulang lagi ya, bergantung kondisi klinis, nah seperti itu. kita masuk ke rakyat ya, kita ke kanan, ke bronkos utama kanan, dan percabangannya. Sudah lebih bersih memang sih ya, tetapi tetap saja ada risiko berulangnya dari retensi sekutung. Oke, mungkin saya next saja lagi ya. Oke, kemudian kita bandingkan lagi ya, setelah kita lakukan bronkoskopi kedua, ternyata memang ada perbaikan ya, meskipun memang maksudnya belum banyak lah. Nah, pada pasien ini, untuk nemotoraknya juga ternyata ada komplikasi ini, tiba-tiba meskipun sudah terpasang WSD, timbul emphysema subkutis ya, jadinya kita kolaborasi juga ya, sama tim dokter bedah ya, jadi tidak hanya kita, ada banyak dokter spesialis lain, jadi dilakukan reinsersi chest tube-nya. Bisa kita lihat perkembangannya nih, emphysema subkutisnya berkurang ya, parunya sudah mulai mengembang. Dan pasiennya perbaikan, akhirnya bisa dilepas ya, WSD-nya. Nah, ini kondisi pasien, terakhir tanggal 27 April ya, sudah cukup membaik ya, dan pasien akhirnya berhasil pulang ya, dan survive. Nah, ini pada saat tim dokter THT ya, ada dokter Michael, ini dokter Niken ya, THT-nya yang mengerjakan prosedur tracostomy, ini ada dokter Anastasia-nya juga, yang membantu pemiusan. Jadi, sekali lagi, benar-benar kita membutuhkan kerjasama ya, dari seluruh anggota tim, yang memang saling mendukung dan saling menguatkan ya. Itu baik juga dari para dokter jaganya, perawat ya, kemudian juga dari manajemen rumah sakitnya, bahkan planning service sekalipun. Nah, bagaimanapun kita tetap berusaha ya, bagaimana kita bisa menolong ya, dan juga supaya pandemi ini bisa cepat berakhir. Ya, jadi demikian sharing kasus dari saya, dari bidang respirologi, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih dokter Sylvia. Untuk penjelasannya, saya sendiri sangat tercerahkan ya dok, melihat video-video tadi, bagaimana begitu mukus plaknya, lekat banget ke paru-paru ya dok, Pantesan yang kena COVID-19 sangat sesak ya, jadi pemberian ventilator saja sangat tidak cukup sepertinya ya dok. Terima kasih dokter Sylvia. Kemudian kita masuk ke sesi yang ketiga, sesi simposium yang ke-6, case report COVID-19 pada anak. Sebelumnya saya ingatkan kembali kepada para peserta, yang ingin mengajukan pertanyakan, silakan dituliskan di kolom chat, dengan format nama asal pertanyaan ditujukan ke siapa. Dan juga nanti di akhir sesi simposium ke-6 ini, akan ada link yang dibagikan untuk absensi, mohon diisi untuk mendapatkan sertifikat dan materi seminar. Baiklah, simposium yang ke-6 akan diisi oleh Dr. Desman, spesialis anak. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan dulu kurikulum Vita beliau. Beliau lahir di Medan 29 Desember 1984. Kemudian, beliau merupakan dosen tetap di Universitas Maranata, Bandung, menamatkan fakultas kedokterannya dari Universitas Kristen Maranata, dan mengambil spesialis anaknya di Universitas Pajajaran. beliau aktif di Organisasi Kesehatan IDI dan IDAI, dan juga mengikuti berbagai macam seminar dan workshop. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan langsung sesi simposium 6 ini kepada Dr. Desman, spesialis anak. Silakan, dokter. Terima kasih, Dr. Siska. Suara saya kedengaran, dok? Jelas? Kedengaran, dok? Jelas banget. Oke. Saya nggak usah share screen, dok. Jadi, di panitia ada share screen, kan ya? Atau saya perlu share screen di sini? Oh, berarti dari panitia, ya, dokter? Boleh, dok. Supaya lebih cepat saja. Baik, ya. Minta tolong, dok. Bisa, dokter. Oke, selamat siang semuanya. Saya mau ucapkan terima kasih kepada Universitas Anomansson, dan juga moderator, Dr. Siska, untuk kesempatan diberikan kepada saya. Mungkin sebenarnya bukan bidang saya khusus untuk menangani COVID, karena saya masih dokter spesialis anak umum sih. Cuma, ya, ketika diminta tolong untuk sharing tentang kasus-kasus anak yang selama ini saya tangani, ya, cukup lumayan banyak sih. Mohon maaf, saya tidak bisa tampilkan semua, karena ada beberapa kasus yang masih dalam proses klaim, jadi statusnya masih ditahan sama verifikator, jadi ada kurang lebih 7 atau 8 kasus-kasus yang masih saya tidak sertakan di sini. Oke, untuk mempersikirkan waktu, saya mulai aja. Next slide. Sebagai pendahuluan, mungkin kita harus mengenal dulu apa itu COVID-19. COVID-19 sendiri merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus Corona SARS-CoV-2. Pertama kali diidentifikasi Kota Wuhan di Republik Rakyat Tiongkok, etiologinya mungkin dulu kita kenal dengan 2019 N-CoV, tapi sekarang sudah ada nama resminya yaitu SARS-CoV-2, yang merupakan keluarga virus Corona yang terbaru yang baru-baru ini dikenal. Untuk sejarahnya, pertama kali dilaporkan pada akhir Desember 2019, dan kemudian tanggal 11 Maret 2020 oleh WHO mulai ditetapkan sebagai status pandemi. Secara epidemiologi, next slide. Secara epidemiologi, kita dapat melihat pada hari ini, tadi saya yang berdatanya, kurang lebih 51 juta orang confirm case dengan kematian pada 1,28 juta. Di Indonesia sendiri, saya baru beberapa hari lalu lihat 440 ribu, hari ini sudah 452 ribu sekian, dengan angka kematian 14.933, hampir 15 ribu hari ini. Jadi, masih terus bertambah setiap harinya. Seperti itu. Next slide. Untuk anak sendiri, memang angka kejadiannya tidak begitu tinggi. Tapi ada satu faktor yang mungkin agak menyedihkan buat kita, bahwa angka kematian di Indonesia itu cukup tinggi. Mungkin Dr. Siska juga sudah dipesankan oleh ide kita, bahwa angka kematian di Indonesia itu tertinggi loh untuk anak. Jadi, kita harus hati-hati nih. Selalu diperingatkan gitu oleh idei wilayah kami, seperti itu. Mungkin di Sumatera Utara juga saya rasa hal yang sama, karena tetua idei kita selalu memberingatkan hal yang sama. Termasuknya paling tinggi loh. Di ASEAN sama ASEAN ini paling tinggi. Harus hati-hati, harus hati-hati, seperti itu. Memang angkanya tidak terlalu tinggi kurang lebih 10,7 persen, namun angka kematiannya 10 kali lipat dibandingkan di USA. Ataupun di Eropa, rata-rata saya, yang sumber saya baca, kurang lebih sekian, 0,2, 0,3. Di kita 1,6. Jadi, cukup tinggi. Seperti itu. Next slide. Untuk masa inkubasinya sendiri, kurang lebih sama dengan virus SARS yang dikenal tahun 2002, 1-14 hari, dengan rata-rata 3-7 hari. Nah, ini ada penelitian yang dilakukan oleh sistematical review, yang menggambarkan keluhan-keluhan apa yang sering terjadi pada anak. Yang paling banyak adalah demam, dengan batuk. Anak-anak pneumonia kurang lebih 36,9 persen, pari-iparimus 20,6 persen, taikardi 18,6 persen, dan cukup menariknya saluran cerna. Tadi mungkin di awal, ada di dokter penyakit dalam konsultan gastroenterologi, sudah dengan GI tract-nya ya. Kalau di anak juga cukup sering. Nyari perut, diare, atau mula-muta juga cukup sering di jalannya seperti itu. Next slide. Nah, untuk keganasannya sendiri, pada anak rata-rata mild dan moderate, atau asimptomatik, mayoritas, dengan angka kritikal dan severe-nya sangat kecil, yaitu 1,2 sampai 2,1 persen. Next slide. Ini saya gambarkan kriteria, kenapa kriteria ini penting. Mungkin kalau yang sudah bertekimpung di dalam menangani pasien COVID, selalu kita diingatkan mengenai, ini pasiennya sakit apa? Kenapa berhubungan dengan nanti dengan klaim. Itu apalagi di rumah sakit. Ini memang harus ada sakit sedang atau berat. Kalau ringan, kadang-kadang nggak bisa klaim. Tapi, uniknya pada anak, anak ini kalau dari kasus-kasus nanti yang saya presentasikan, kebanyakan terkena dari orang tua. Nah, orang tuanya itu positif. Jadi, otomatis anak ini tidak bisa untuk isolasi mandiri sendiri di rumahnya. Nah, oleh karena itu, biasanya kita akan meminta DINCAS, untuk meminta pengantar dari PUSCAS, mas, untuk menyertakan surat keterangan, tidak bisa isolasi mandiri di rumah. Kenapa? Karena alasan orang tuanya juga terkena COVID, kemudian anaknya harus dirawat juga untuk mengganti orang tuanya. Seperti itu. Ya, next slide. Ini pemeriksaan penunjang yang mungkin bisa kita lihat. Sebenarnya pemeriksaan penunjang ini tidak pasti seperti ini. Mungkin di awal-awal selalu kita dipesankan bahwa oleh kosit biasanya kalau pada viral, normal atau normal menurun. Seperti itu. Ada tenor-tenor-tenor positopengnya, kemudian ada peningkatan dari absolute deposit count, kemudian apa lagi, NLR ratio dan segala macamnya, tapi pada kenyataannya, nanti lihat di kasus-kasus yang dihadapi, bercampur seperti itu. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Tapi karena gejala klinis, kemudian dari anamnesis yang kita dapatkan, bahwa mungkin dia dari white contact, atau mungkin orang tuanya sering berpergian dan segala macamnya, kecurigaan itu ada yang menimbulkan kita kemudian untuk melakukan tindakan swab. Dari swabnya baru ketahuan positif, seperti itu. Oke, next slide. Nah, ini yang cukup kontroversial mengenai immunoglobulin. Karena yang kita tahu sendiri bahwa rapid sendiri sampai saat ini masih masih dalam kontroversial untuk perdebatannya, bisa digunakan atau tidak untuk diagnostik, dan segala macamnya. Yang perlu kita lihat bahwa mulai hari keberapa terbentuk IGN, itu mulai hari kekurang lebih, mulai hari ke-7, kemudian IJG mulai hari ke-14. Jadi, bahwa hasil rapid negatif tidak menjadi kesimpulan bahwa pasien tersebut tidak terkena COVID. Barangkali mungkin dia datang di hari-hari awal, jadi hasil rapidnya masih negatif. Dan dengan itu, kita tidak selalu bilang bahwa itu bahwa hasilnya negatif, seperti itu. Oke, next slide. Untuk terapi, di bagian dari pedoman lakala sana, yang sudah dikeluarkan oleh IDA, dan juga oleh pedoman revisi 5, terapi suportifnya berupa oksigenasi, kemudian manajemen cairan, nutrisi yang adekuat. Dan kemudian untuk terapi pasien konfirmasi, yang biasa kita lakukan adalah pemberian terapi antibiotik yang piris. IDA sendiri mengrekomendasikan pemberian golongan sepulang sepulang generasi ketiga, atau anzidromisin. Kemudian, saya mau sedikit tambahin tentang antibiotik yang piris ini, ini cukup menarik. Kenapa sih? Ini kan viral. Orang-orang selalu, biasanya saya ditanya oleh masiswa saya, kok, itu kan viral. Kenapa harus dikasih antibiotik? Nah, memang dari penelitian sebelumnya, belum ke pneumonia, walaupun epiologi penyebabnya viral, kurang lebih 11-35 persen, ada yang ditemukan dikonsensi-koinfeksi dengan bakteri sekunder. Dan dari penelitian di Aitawi, waktu awal pandemi itu, mereka menemukan, mungkin presentasinya lebih kecil, kurang lebih 11, sekian persen. Tapi, pada angk yang meninggal, kasus yang meninggal, 50 persennya ada koinfeksi bakteri. Oleh karena itu, disarankan untuk memberi antibiotik secara empiris, tergantung daerah tempat pasien tersebut. Seperti itu. Kemudian ada, diberikan memberi vitamin C, untuk pasien-pasien dengan curiga koinfeksi dengan influenza, kita dapat berikan oseotamifir, dan yang akhir, yang mungkin masih, kalau di anak, masih kemarin terakhir, kalau saya dengar juga, masih di perdebatan, kapan dikasih, yaitu pemberian antivirus potensial. Jadi, kita sendiri tahu tentang renvesivir, kemudian ada kombinasi lopinavir, ritonavir, seperti itu, yang sudah diperkenalkan, atau hidroksiklorofin. Nah, tapi itu biasanya diperkibatkan pada pasien-pasien yang berat atau yang kritis. Jadi, untuk pasien-pasien yang ringan, sedang, kita tidak pernah berikan. Seperti itu. Berikut ini slide. Next slide. Kita mulai dengan case report. Ini yang kasus pertama, adalah kasus yang pertama kali saya dapatkan waktu awal-awal masa pandemi. anak-anak perempuan umur 10 tahun, bejalannya enggak khas sama sekali. Cuma, udah mau 5 hari, mau muntah dan batuk. Tidak tanpa batuk, maaf. Pada saat itu, kenapa saya mencurigai dia sebagai kasus aspek? Karena, dengan nilai deposit yang rendah, begitu 20%. Kita dulu belum mengenal NLR sama TLC waktu itu awal-awal. Fase-fase awal itu masih simpang siur lah, seperti itu. Jadi, cuma, RASIL, TLC-nya mungkin normal, tapi, eh, sorry, maaf. RASIL-nya normal, tapi TLC-nya rendah, 2014. Itu yang menjadi entry point saya saat itu. Kemudian, otoronsenya juga dengan peningkatan corakan bronkopaskuler, dirawat, pasien dirawat, kemudian di-swap. Hasil swab waktu awal-awal juga lama, baru keluar hari ke-8 atau hari ke-9, itu saya lupa. Dan itu, jujur aja pada pasien ini, karena kondisi sudah perbaikan, dia sempat dipulangkan lebih dahulu. Kondisi sudah membaik, dengan pemberian terapi seks-reaksion dan oserotamifir, serta terapi suportif lainnya, pasien sempat pulang, namun ketika pulang, hari keduanya, di-telepon, hasil positif, jadi pasien harus dirawat kembali, seperti itu. Jadi, ini memang saya menggambarkan kekecauan di fase-fase awal pandemi, saat itu. Jadi, serba salah lah, dengan ketidaksiapan rumah sakit, hasil yang lama, itu sangat mengganggu sekali, seperti itu. Mungkin beda lagi dengan kasus-kasus berikutnya, yang cepat kita tangani dengan baik, seperti itu. Next slide. Kasus kedua, anak perempuan juga, usia 14 tahun, ini mungkin lebih mudah sebagai entry pointnya, karena sudah mulai ada gejala anosmia, saat itu. Dia datang di luar anosmia, kemudian jauh 3 hari, batuk 1 minggu, faktor risikonya adalah orang ayahnya bekerja di luar kota, dan hasil swabnya, kedua-duanya positif, ayah dan ibunya. Jadi, ini dirawat sekeluarga, seperti itu. Komorbid pasien ini tidak ada, dengan gambaran radiologi, mungkin tidak khas, dan boleh dilihat, leikosidnya normal, metrophilnya normal, lymphocidnya normal, MWR-nya rasio normal, TLC-nya juga normal, atau TLC atau ALC, ini ada beberapa istilah, dan ini, cuma murid dari gejala, dilakukan pemeriksaan, swab positif. Seperti itu. Pada kasus ini, diberikan sama, tersepiasa dan osial-tramifir, otakannya juga pasien yang pulang dengan kondisi baik. Next slide. Kasus yang ketiga, seorang anak laki-laki 17 tahun, ini juga sama, keluhannya khas, dengan demam, batuk, sesak, dan kehilangan penjuman, sama juga, ayahnya sering keluar, terbekerja di Jakarta, kalau nggak salah, pasien yang ini, dan orang tuanya juga khas positif, jadi berempat mereka positif. Orang tuanya, kemudian ada kakak dan adiknya, semua dirawat kebarangan, seperti itu. uniknya pada pasien ini, dia dengan obesitas, jadi ada, ditemukan juga hipertensi, dengan 140 persatus, saat masuk. Jadi, hasilnya, untuk darah rutin yang normal, radiologinya dengan saspek pneumonia, swabnya juga positif, kemudian dengan pemberian terapi, azitromisin, osial-tramifir, dan kaptopil, pasiennya pulang dengan otak membaik. Seperti itu. Kasus berikutnya, anak laki-laki 15 tahun, ini juga gejalannya khas, dengan adanya anosgia, walaupun terlihatnya tidak terlalu khas, tapi dari pemeriksaan, bahkan radiologinya normal. Pemeriksaan radiologinya normal, dilakukan swab, kasus swabnya positif. Pasiennya cuma diberikan terapi, 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 pulang dengan kondisi baik juga. Next slide, seorang anak laki-laki 17 tahun, anak MA, ini juga khas gejalannya, dengan demam, batuk kering, hidung tersumbat, dan kejangan penciuman. Ini pasien terujukan dari rumah sakit lain, karena ruangannya penuh. Ini juga berempat, orang tua dan kakaknya juga wansil swab positif. Orang tuanya dirawat dihaven, pasien ini dan kakaknya dirawat di rumah sakit kami. Gambaran radiologinya khas, dengan BPG peri, tapi dengan hasil darahnya normal, kemudian dengan swabnya juga positif. Diberikan terapi azitromisin, sama juga dengan hipertensi, walaupun ini mungkin tidak obesitas, sehingga diberikan terapi-terapi, pasien pulang dengan otakannya cukup baik, kondisi baik. Terakhir, eh, sorry, maaf, yang kedua terakhir, ada kasus bayi, usia satu tahun, ini pasien datang dengan pulang kejam demam saat itu. Jadi, pasien kejam demam, tapi ibunya saat itu ada batuk. Jadi, entry pointnya di situ, ibunya ada batuk, pasien ini agak sesat, setelah diperiksa, foto ronsennya menunjukkan gambaran BPG, walaupun hasil darahnya normal, saat itu saya putuskan dirawat, kemudian dilakukan swab, dan ibunya juga diperiksa sebagai seorang pasien, ibunya positif, anaknya juga positif. Seperti itu. Terapi dengan sehat reaksion, pasien outcome-nya juga baik. Next slide. Anak-anak perempuan ini yang masih dirawat sampai hari ini, seorang perempuan usia 4 tahun, sama, bejala demam, batuk satu minggu, ayah ibunya juga batuk, saat ke IGD diperiksa, diputuskan untuk dianggap sebagai kasus COVID, kemudian dilakukan swab, ada hasilnya baru keluar, 3 hari kemudian baru pasiennya masuk rawat. Seperti itu. Jadi, ini hasil darahnya di tanggal 10 ketika di IGD, namun swab-nya sebelumnya diputuskan tanggal 7 November saat itu. Pasien kesehatan ini masih dirawat dengan kondisi baik, dan masih dalam perawatan. Yang agak unik dari pasien ini, satu rumah mereka bertempat, ayah ibu, anak ini, dan ada adiknya satu, tapi adiknya negatif. Sudah 2 kali swab negatif sampai datang. Seperti itu. Dari kasus gambaran-gambaran kasus ini, yang mungkin jadi tantangan yang boleh saya sharingkan di sini, bagaimana ragam gejala klinis ini cukup membingungkan kami di lapangan untuk menentukan apakah ini kasus COVID atau non-COVID. Seperti itu. Bahkan sedikit cerita saja, pasien yang saya rasa, wah ini kemungkinan besar, ini positif nih, dengan gejalanya sesuai, batuk, sesat nafas, gambaran BP-nya bilateral, pasien komorbis juga dengan adanya wasipi, seperti itu, sampai terawak dipicu, diintubasi, tapi swabnya 2 kali negatif. Seperti itu. Hasil labnya juga mendukung, dengan adanya lekositoksis, dan popeni, tapi negatif. Jadi, kadang-kadang kita sendiri sedikit kebingungan dengan yang terjadi. Boleh dibilang, kurang lebih pasien-pasien yang ditemukan ini cuma kurang lebih 10-30% lah dari kasus-kasus yang kita curigai sebagai klasis COVID. Seperti itu. Ini merupakan tantangan sendiri buat kita di lapangan, bagaimana apa yang menjadi entry point kita untuk menentukan klasis tersebut untuk menentukan klasis COVID. Kemudian, yang sedikit mengalami kesulitan diagnosis saat masa awal pandemi, seperti kita tahu, waktu masa awal pandemi juga untuk swab susah, kemudian PCR juga susah. Saat ini sudah lebih cepat, dalam 2-3 hari sudah keluar hasilnya. Waktu awal pandemi itu sampai 10 hari, 2 minggu, susah sekali. Kemudian, sistem tracing juga sangat berpengaruh. Kenapa? Beberapa yang saya lihat di lapangan, tracingnya itu kurang, keseluruhan anggota keluarganya kurang. Kenapa? Karena berhubungan nomor 4 adalah stigma negatif di masyarakat. Ini yang harus kita, kita sebagai tenaga medis, ataupun mungkin adik-adik mahasiswa, FK di sini, ataupun POAS, harus bisa mengedukasi keluarga kita, tetangga kita, bahwa tidak seperti yang mereka takutkan untuk penyakit seperti ini. Justru dengan kita takut, apa ya, semakin memperlambat, apa yang harus bisa kita lakukan pada pasien tersebut. Beberapa kali kami dapatkan kasus pasien menolak dirawat, gara-gara, menganggap itu bukan COVID. Bahkan ada yang sampai berbohong. Padahal dia sudah pernah ke tiga rumah sakit sebelumnya, terus tiga rumah sakit itu mengatakan dia sampai COVID, cuma dia nggak, anggap tidak dia sampai ke rumah sakit sini, dirawat, pas anaknya sudah perburukan, baru dia ngomong. Nah, seperti hal-hal seperti itu yang, apa ya, harus kita bisa perangi di sini. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih dokter Desman untuk presentasi kasusnya. Seperti yang dokter sampaikan tadi, sepertinya kalau udah anosmia aja, kita udah mikir ke arah COVID ya dok, masa pandemi sekarang ya dok ya. Udah ada konsul-konsul THT lagi ya. Kita udah langsung ke pikirannya ke COVID. Baik, terima kasih buat paparannya yang sangat menarik dokter. Sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Baik, di sini sudah ada, saya share screen dulu ya, sudah ada beberapa pertanyaan untuk dokter Haryanto. Dokter? Ya, silakan. Baik, pertanyaan pertama dok, dari Rebecca, FKUHN. Dokter, saya ingin bertanya, apakah masih memungkinkan terjadinya infeksi ke organ paru yang berat pada pasien COVID yang datang dengan gejala enteritis? Ya, terima kasih dokter Rebecca. Ini sangat bagus pertanyaannya menurut kami. gajala gastrointestinal itu sangat luas ya, sangat banyak. Kenapa? Karena setiap pasien rata-rata datang dengan geluhan, apalagi pasien dengan infeksi, itu datang dengan geluhan gastrointestinal. Apakah dengan kasus berat? Ya, kemungkinan ya. Jawabnya ya. Tapi tidak memungkinkan juga pasien karena beratnya mungkin infeksi parunya, sehingga gejala gastrointestinal bisa diabaikan saja. Yang menonjol itu, seperti kami katakan tadi, kasus perdarahan atau kasus bleeding gastrointestinal, sangat jarang kami dapatkan konsultasi apakah karena stress ulcer atau apa di ICU dengan pasien-pasien dengan COVID yang berat. Jadi sangat bisa saja terjadi pada gangguan infeksi organ, paru, sesudah ada geluhan gastrointestinal atau sebaliknya. Gangguan dari paru juga bisa mengakibatkan gangguan gastrointestinal. Mungkin itu dokter. Baik, terima kasih dok. Pertanyaan kedua dari dokter Jenny, dari FKWN dok. Tadi dokter ada mengatakan bahwa dari jurnal, penggunaan proton pump inhibitor seperti Lansoprazole, Nexium, dan lain-lain masih dipertanyakan karena melepaskan ACE2 dok. Sementara pada penderita COVID diberikan PPI juga. Mohon pencerahannya dokter untuk mekanisme yang diharapkan pada pemberian PPI pada pasien COVID. Ya, terima kasih dokter Jenny. Ini juga satu penelitian di Amerika yang baru-baru ini dirilis. Jadi dia melihat apakah meningkat risiko infeksi COVID ini pada pasien-pasien dengan pemakaian PPI. Jadi dibandingkan ada tiga peluang. Ada enggak peluang atau kemungkinan pasien-pasien pengguna PPI itu meningkatkan risiko infeksi COVID. Nah, hasilnya dengan ratusan sampel dikatakan bahwasanya pemakaian 2x1 PPI dosisnya twice daily lebih berisiko dibandingkan dengan 1x1. Dibandingkan lagi dengan antihistamin sekresi, sekretori, misalnya golongan antagonis reseptor histamin 2, ARH2, juga lebih meningkat pada pemakaian PPI dibandingkan dengan pemakaian antagonis reseptor histamin. Jadi ini juga, kenapa terjadi? Diduga karena dengan pH yang rendah akan terjadi hipoklorida. Dengan risiko hipoklorida juga akan membuatkan reseptor-reseptor angiotensin-converting enzyme itu menjadi lebih banyak. Nanti mungkin diduga dari situ. Akan tetapi gitu pun, dikatakan di jurnal itu juga perlu penelitian lebih lanjut untuk meneliti hal demikian. Tapi direkomendasikan memang di belikian yang lain lagi dikatakan apa bagaimana dengan efek famotidin. Famotidin masih punya dampak dalam pengobatan PPI dibandingkan dengan famotidin dibandingkan dengan PPI. Jadi ini juga perlu juga dikatakan juga di jurnal itu perlu juga diteliti lebih luas. Nah bagaimana dengan kita? Kita memakai PPI, saya sendiri memakai PPI pada pasien-pasien dengan COVID yang dirawat dengan gencana dispepsi. Karena yang saya katakan tadi, ini baru dirilis satu minggu lalu di pertemuan ACG American Police Gastroenterology. Ini juga perlu kita perhatikan cermati bagaimana pemakaian kelanjutan. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Ada lagi, termasuk pada orang yang belum dan tidak kena COVID. Bagaimana kekhawatirannya dok? Ya, sama mungkin. Kita tidak usah terlalu gamang dulu atau terlalu khawatir dulu. Ini masih penelitian karena efek hipokloridanya kita harus hati-hati memakai PPI pada pasien-pasien dengan COVID. Tapi pesan di sini juga, pesan di sini juga jangan takut sekali kita memakai PPI. Jadi artinya perlu juga khawatiran itu. Ini kebelum penelitian yang sangat luas. Ya, mungkin terima kasih dokter. Baik, terima kasih dokter Herianto. Saya juga jadi panik nih dengar jurnal yang dari Amerika. Dokter bilang. Karena saya sendiri pemakai PPI dok. Dan lebih mempan biasanya kalau saya memakai dua kali sehari daripada satu kali sehari dok. Jadi sepertinya sekarang sudah bisa mulai dikurangin frekuensinya satu kali sehari aja ya dok ya. Baik, terima kasih dokter Herianto. Sekarang kita beranjak ke pertanyaan untuk dokter Sylvia Siahaan. Dari dokter Jenny, FKUAN. Dokter, kasus pasien COVID yang pria 67 tahun post-COVID. Swapnya masih positif sampai dengan 3 kali. Hasil foto scan parunya membaik. Tapi keluhan ada batuk berdahak. Bagaimana dengan penata laksanaan untuk batuknya dok? Karena obat-obatan yang diberikan hanya tinggal vitamin C, vitamin D, dan imunomodulator. Terima kasih dokter. Ya, baik. Terima kasih ya atas pertanyaannya dokter Jenny. Ya, jadi memang yang kita khawatirkan juga ya pada pasien-pasien post-COVID ini adalah fibrosisnya. Sekuel yang terjadi ya. Karena terutama pada pasien-pasien yang cukup berat ya. Pasti injuri pada parunya juga banyak. dan memang beberapa bulan yang lalu saya juga ikut webinar ya bahwa masih tanda tanya nih fibrosisnya sampai kapan. Apakah memang fibrosis parunya akan menentak seperti penyakit-penyakit kronik lain seperti TB ataupun misalnya penyakit ILD. Tetapi syukurnya ya yang kita alami ya selama kira-kira 8-10 bulan ini ya syukurnya fibrosis paru pada pasien post-COVID ini tidak bertahan terlalu lama. Jadi mungkin sekitar 1-3 bulan lah gitu ya. Nah, kalau misalnya masih terjadi set well pada parunya tentu saja pasti masih, pasien pasti masih punya keluhan ya. Jadi biasanya kita berikan betul vitamin kemudian imunomodulator kemudian biasanya kita berikan asetilsistein tetapi dengan dosis yang 2x600. Jadi sekalian untuk dosis antioksidan. ya ada merek-merek tertentu memang yang memang sudah ada dosisnya 600 atau memang generik dia cuma 200 jadi harus 2x3 kapsul gitu ya. Jadi bisa dicoba ya dengan asetilsistein 2x600 miligram. Biasanya kita kasih ini bahkan sebulan ya. Memang sebenarnya tidak ada literatur yang ini ya. Literatur yang memang pasti untuk ini ya. Jadi, tapi karena itu memang kita banyak juga gunakan ya pada pasien-pasien kronik seperti COPD ya. Dan ternyata memang hasilnya baik. Dan fibrosis paru mudah-mudahan pada pasien COVID ini sih akan hilang gitu ya. Seperti itu pengalaman kami, dokter. Baik, terima kasih dok. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya saya mengingatkan kepada para peserta sudah dapat mengisi link absensi yang ada di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat dan materi dari seminar ini. Baik, kita lanjut ya dok. Ada pertanyaan dari dokter Rebecca juga. Kapan yang terbaik dilakukan bronkoskopi untuk pasien COVID? Ya, baik. Terima kasih. Ya, jadi memang kita sekali lagi indikasi dari bronkoskopi itu kan memang urgent ya. Jadi, tidak rutin kita lakukan memang pada pasien-pasien yang dengan kecurigaan adanya mukus plak ya, atau telektasis. Gimana kita cara taunya? Ya, mungkin manajemen dari setiap rumah sakit berbeda ya. Tapi kita putuskan untuk yang setiap pasien yang di ICU itu memang kita fototorak bahkan setiap hari dok. Gitu ya, terutama untuk pasien-pasien yang memang masih on fancy dan sebagainya. Kecuali memang pasien-pasien yang sudah cukup lama ya. Mungkin kita bisa selang beberapa hari gitu. Kalau misalnya pasien ICU biasa kan kadang kita panel setiap minggu gitu ya. Nah, kalau pada pasien COVID ini karena kita lihat progresnya juga cukup berat kadang ya. Jadi, kita lakukan foto serial itu setiap hari. Jadi, ketika memang sudah mulai ada kecurigaan atau lektasis ya, kita lakukan. Nah, memang yang menjadi kendala adalah ketersediaan alatnya nih dok untuk sementara sekarang ini kita juga sebenarnya sudah mulai banyak juga nih pasien-pasien dengan indikasi seperti itu. Tetapi kita juga harus koordinasi ya karena kan alatnya juga sebenarnya tidak murah juga ya dan harus memang khusus untuk tidak dipakai pasien lain dulu gitu ya sebelum memang pandemi ini berakhir. Saya jadi kepikiran ya dok ada kemarin soalnya rekan sejawat yang tidak dapat bertahan dari COVID-19 ini dan kemudian meninggal dengan gangguan paru yang berat. Kira-kira kalau misalnya tadi dokter bilang belonkoskopi yang kita kerjakan pada pasien dengan atelektasis. Kalau belum sampai ke tahap atelektasis tapi kita hanya untuk menyingkirkan mukus pelaknya dan lain sebagainya kira-kira bisa enggak ya dok ya atau ada ruginya kalau kita mengerjakan belonkoskopi ini? Iya, baik. Terima kasih. Nah, sebelumnya ya dok ya memang kita juga ini dok strain-strain virus yang sekarang ini cukup berat sih dok ya semakin gana sepertinya ya jadi padahal awal-awal pandemi itu kita perhatikan bahkan dengan usual care yang lebih enggak banyak ya sekarang ini kan sudah mulai banyak pilihan terapi ya antivirusnya berkembang kemudian terus ya banyak lah ya ITIG atau memang plasma dan segalanya bahkan stem cell juga ada ya bahkan dulu-dulu tuh awal-awal tuh malah kita temukan lebih banyak pasien survive jadi perbandingannya kira-kira tuh pasien yang di ventilator tuh sekitar 50% itu bisa balik pulih gitu nah belakangan ini dalam bulan-bulan terakhir ini jujur memang banyak sekali dok yang memang tidak bertahan ya gitu bahkan kita kehilangan dua teman sejawat kita yang spesialis juga nih ya dalam dalam beberapa minggu terakhir nah memang kita rawat tidak berhasil meskipun dengan maksimal nah untuk indikasi tetap balik dok kalau untuk bronkoscopy tetap karena memang sebenarnya untuk pasien covid ini masih kontraindikasinya relatif ya dok ya jadi memang harus kita putuskan benar-benar ada indikasi ke arah mukus plak atau memang sulit intubasi baru memang kita kerjakan ya itu memang kita sudah ada rilis sendiri dari perhimpunan kita gitu ya rekomendasinya seperti itu jadi kalau untuk hanya evaluasi jalan nafas sih baik pasien-pasien kritikal lain juga sepertinya tidak ya kecuali memang pasien biasa ya mungkin kadang sekalian tracheostomy sekalian dilakukan evaluasi gitu ya tapi kalau pasien covid ini sementara rekomendasinya itu sih dok baik dok apalagi mengingat melakukan tindakannya juga dengan APD level 3 ya dok ya iya ruang sekali ya dan tak resiko aerosolnya cukup lumayan sangat besar ya ya meskipun di bawah tindakan tracheostomy ya tracheostomy lebih tinggi bahkan resikonya benar dok benar langsung terpapar ya dok meskipun APD level 3 kemudian tekanan ruangan tekanan negatif ya dok ya baik saya sangat-sangat senang tadi melihat banyak yang berhasil pasien-pasien yang dokter berhormoskopi semoga tetap menjadi berkat ya dok di rumah sakit tempat bekerja ya dok sekarang kita masuk ke pertanyaan untuk dokter Desman ini ada dari Eko Rinaldi Situ Morang ingin bertanya katanya saya memperhatikan dari case report yang disajikan dokter terapi hanya diberikan obat-obatan dari golongan tertentu pertanyaan saya dok apakah dosis yang dipakai adalah dosis tinggi dan dengan jangka waktu yang lama kemudian bagaimana penanganan terhadap bayi terima kasih dok saya coba jawab untuk pertanyaan pertama mengenai dosis obat yang dipakai sebenarnya IDA sendiri sudah mengeluarkan protokol atau alasanannya pemberian antibiotik yang disarankan bisa diberikan dengan set reaction dengan dosis 80 mg per kilogram berat badan atau azitromisin 10 mg per kilogram berat badan mengikuti lama terapi pada pasien BPI kurang lebih selama 7 hari kalau 7 hari sudah perbaikan kita biasanya stop seperti itu kalau untuk penanganan pada bayi ini maksudnya bayi baru lahir atau pasien bayi yang terkena kalau pada pasien bayi yang terkena prinsipnya sama relatif sama kita lihat lagi berdasarkan kriterianya sakit ringan sedang berat kemudian kalau ringan sedang saya yang tadi bayi yang saya temukan pun masih ringan sedang jadi terapinya seperti sama seperti yang biasa kalau mungkin penanganan pada bayi yang baru lahir itu memang berbeda lagi kembali rata-rata laksana khususnya seperti itu kalau bayi baru lahir yang mungkin dari ibu yang dicuri dari covid itu ada masih banyak apa ya perdebatan juga di situ ada yang menyarankan untuk pulang dirawat kebung kalau ibunya sakit ringan sambil menunggu hasil swab atau ada yang menyarankan juga lebih baik dipisahkan sampai hasil swabnya keluar jadi masing-masing center punya pertimbangan masing-masing saya di Bandung jadi saya mengikut mengacu pada yang diuntat kami pisahkan kemudian ibu dipriksa bayi juga dipriksa tapi kalau tanpa gejala biasanya kita tidak kasih apa-apa tetap perawatan seperti biasa aja sampai menunggu hasil keluar tapi sampai saat ini dari bayi yang lahir dari ibu yang dicuri dari covid ada satu ibu yang positif itu pun bayinya negatif dari yang empat lagi itu ibunya rapidnya positif tapi sampai saat ini saya belum pernah menemukan bayi baru lahir yang positif covid seperti itu dok mungkin semoga bisa kita di Idai Sumatera Utara juga sama penanganannya biasanya dengan bayi yang lahir dari ibu dengan rapid positif misalnya gitu ya dok kita pisahkan sementara kalau memang ibunya tetap kekeh pengen banget nyusuin ya kita boleh kan tapi dengan protokol kesehatan ya dok minimal pakai masker ibunya untuk menyusui sama dok sampai nanti ibunya swab negatif baru kita boleh menggunakan kembali iya benar dok tanyaan kedua ya dok tadi terkesan katanya gejala pada anak itu ringan kira-kira kenapa gejala tersebut lebih ringan dibandingkan dengan yang dewasa dok ya kalau ini mungkin masih berupa hipotesis ya dok yang saya baca bahwa berubah sama patofisiologi bahwa entry point dari si virus covid ini adalah virus SARS-CoV-2 ini adalah reseptor S2 nah pada anak reseptor S2 ini jumlahnya lebih sedikit seperti itu jadi otomatis virus yang bisa masuk ke dalam sel juga akan lebih sedikit firewoodnya lebih rendah oleh karena itu mungkin gejala lebih ringan ada beberapa hipotesis juga yang mengatakan bahwa mungkin karena respon imun anak tidak sehebat karena orang dewasa secara kualitatif itu juga mempengaruhi yang kita tahu bahwa kebanyakan yang berat itu terjadi karena respon imun yang berlebihan dari sel tes sitotoxic dia selain menyerang virus dia juga menyerang sel tubuh kita yang normal seperti itu itu juga berpengaruh ada juga yang mengatakan bahwa biasanya kalau pada anak terjadi ditemukan bahwa tidak cuma virus SARS-CoV ini yang saya baca di Amerika kalau tidak salah dia melakukan penelitian swab swabnya itu tidak diteliti pada virus SARS-CoV-nya saja tapi pada virus-virus lain yang ternyata memang ada virus lain juga yang terdeteksi jadi ada sifat kompetisi di situ nah kompetisi itu menimbulkan mungkin sehingga menyebabkan virus yang bisa masuk untuk menginfeksi sel manusianya lebih sedikit seperti itu mungkin itu beberapa hipotesis yang bisa kita ambil untuk menyebabkan kenapa sih pada anak lebih ringan seperti itu kadang-kadang saya merasa bersyukur ya di anak lebih ringan ya cuman ya benar takutnya anaknya nungguan menularin ke orang tua soalnya kan di masyarakat kita kan biasanya kan anak sama kakek dan nenek juga itu yang kita takutkan sebenarnya seperti itu karena sebenarnya tingkat menularkan anak sama besarnya dengan dewasa ya dok meskipun gejala klinisnya sangat ringan lebih ringan ya benar sekali benar jadi kita jangan ngap sepele kalau ada anak dengan positif terus dititipin kakek neneknya anaknya sehat kakek neneknya yang bahaya kalau di Bandung gimana dok ada tren untuk untuk suntik BCG atau MMR enggak dok pada orang dewasa pada anak-anak yang disana dicuntik pernah ditanyakan dok anak-anak atau dewasa dok kalau dewasa untuk anak-anak untuk anak tuh ada dok ada yang bertanya dok tapi tidak saya berikan saya jelaskan bahwa suntik ulang itu tidak tidak perlu kalau suntik MR justru kita kejar dok kadang beberapa pasien kemarin apalagi waktu awal sampai tengah pandemi itu kan angka imunisi itu menurun drastis sekali dok jadi malah yang keluar itu campak rubella itu pada keluar semua dok jadi kemarin ada orang tua yang bertanya pada saat anaknya suntik MMR terus orang tuanya pengen disuntik MMR juga dok oh ada dok tapi ada yang bertanya sama saya yang biasanya si dok kalau gitu yang bertanya karena dia mungkin baca di berita bahwa negara yang status basic yang bagus kan katanya angka kematiannya lebih rendah mungkin ya itu jadi sebenarnya masih secara epidemiologi ya dok belum terbukti secara ya ya baik baik terima kasih kepada ketiga pembicara dokter Haryanto Tobing spesialis penyakit dalam dokter Silvia Sagita Siahan spesialis paru dan dokter Desman spesialis anak buat presentasinya yang sangat menarik laporan kasusnya yang menambah wawasan buat saya terutama juga buat peserta sebelum kita masuk kita akhiri sesi ini kita akan masuk ke sesi foto dulu dokter minta tolong untuk pembicara dan seluruh peserta mengaktifkan kameranya ya kita senyum senyum-senyum dulu sesi dokumentasi silahkan tahan disuruh tahan satu menit nih dok sama dokumentasi nih dikerjain sepertinya apakah sudah sabar ya dok mohon maaf wah beneran dikerjain sama sesi dokumentasi sudah sudah belum ini kayaknya seksi dokumentasi kurang kurang minum kopi nih dok kapan lagi ngerjain dokter spesialis wah kawat ini kapan lagi ngerjain dokter Herianto sepertinya ini ya 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 sudah oke baik sudah dokter terima kasih banyak buat sesi ini kita beli aplaus untuk para pembicara terima kasih baik terima kasih dokter Herianto dokter Silvia dan dokter Desman terima kasih semuanya terima kasih sebelum saya kembalikan acara ini ke MC untuk yang berikutnya sesi e-poster tetap kita laksanakan pada pukul 14 baik acara saya kembalikan kepada MC dokter Runggu Retno terima kasih kepada moderator Dr. Siska terima kasih juga kembali kepada para pembicaraan terima kasih juga kepada para penanya yang membuat acara diskusi kita berjalan menjadi lebih baik dan lebih menarik demikianlah symposium kita sudah berakhir dan kita akan istirahat sekitar setengah jam nanti pada pukul 14 WIB kita akan kembali untuk mengikuti sesi e-poster nah kepada para peserta dipersilakan untuk memilih room mana yang akan diikuti link sudah tersedia sudah dibagikan di WA Group peserta silakan untuk memilih kemana sesi e-poster yang mana yang akan diikuti tetapi diharapkan untuk bersama-sama nanti kemudian pada pukul 15 15 kita akan kembali bergabung di dalam kita akan join kembali di dalam satu link yang sama seperti ini karena kita akan mendengarkan pengumuman pemenang oral presentation dan e-poster oleh ketua sesi ilmiah Dr. Hendra MKT dan kemudian kita juga nanti akan bersama-sama menutup kita sudah semalam bersama-sama membuka kita juga akan menutup nanti kita akan mendengarkan juga kata-kata penutup dari Bapak Wakil Rektor 1 demikianlah yang bisa kami sampaikan kepada peserta dipersilahkan untuk menikmati saat istirahat sekitar setengah jam dan kita akan kembali bertemu pada pukul 14 kepada para peserta e-poster diminta untuk mempersiapkan posternya dengan baik supaya nanti tidak ada diharapkan tidak ada lagi gangguan untuk menjalankan pemaparannya selamat sore kepada kita semua selamat sore Bapak Ibu Saudara Saudari sekaliannya Pasar Tapin Mas kita kembali bergabung di link Zoom ini untuk mengikuti acara pengumuman pemenang presentasi oral dan diposter dan nanti itu setelah itu nanti akan diikuti dengan pemberian kata-kata penutupan kita akan mengikuti acaranya sebentar lagi tapi sementara ini kami dari Panitia memohon minta waktu sedikit lagi kepada para peserta karena waktu untuk karena penghitungan nilai-nilai peserta belum selesai tinggal menunggu waktu sedikit lagi kami mohon kesabarannya kepada para peserta kami hanya tinggal beberapa menit saja terima kasih Terima kasih. 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 Taman 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 T yang pertama, Bapak-Ibu peserta PIMNAS, Bapak-Ibu dosen, Bapak-Ibu undangan lainnya, begitu juga dengan anak-anak kami, adik-adik kami, mahasiswa, Fakultas Kedokteran, baik yang dari Universitas Akhubinomensin Medan maupun dari Fakultas Kedokteran Universitas lainnya yang ada di Indonesia. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan kita yang kemahakuasa karena acara pertemuan Ilmi Anomensin Medica Nasional yang pertama telah berlangsung dan telah selenggara dengan baik dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada adikan, adikanat, atas inisiatif yang dilakukan untuk melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini dapat lebih menumbuhkan semangat daripada rekan-rekan sejawat dosen yang ada di Fakultas Kedokteran ususnya yang ada di FKUHM untuk lebih menggiatkan lagi penelitian dan penulisan karya ilmiahnya. Begitu juga dengan anak-anak kami, mahasiswa, bisa lebih kreatif lagi melakukan kegiatan yang terkait dengan kegiatan ilmiah dan harapannya Fakultas Kedokteran dapat memfasilitasi anak-anak kita mahasiswa yang ingin melakukan kegiatan ilmiah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber atas artikel, atas materi yang telah disampaikan. Sebuah hal yang sangat berharga bagi kami bisa mendapatkan materi yang terbaru terkait dengan perkembangan dunia kedokteran, khususnya mengenai COVID-19. yang Bapak-Ibu dosen maupun para dokter, para narasumber telah teliti selama ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kami, adik-adik kami, mahasiswa, yang telah ikut serta dalam kompetisi yang telah dilaksanakan di dalam PIMNAS ini. Harapan kami kiranya bagi yang mendapatkan penghargaan, dapat lebih terpacu lagi semangatnya untuk bisa memperdalam apa yang sudah Anda lakukan dalam penelitian maupun kegiatan ilmiah. Dan bagi yang belum mendapat penghargaan, terima kasih sudah ikut berpartisipasi dan tetap semangat bahwa langkah awal untuk menuju yang lebih baik lagi sudah Anda ikuti dan sudah Anda laksanakan. Terkhusus kepada para panitia, khususnya ketua panitia, terima kasih kepada para Bapak-Ibu dan adik-adik mahasiswa yang sudah berusaha dengan gigis daya upaya untuk melaksanakan PIMNAS pertama ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak-Ibu laksanakan ini memberikan dampak yang cukup besar, khususnya bagi Fakultas Kedokteran Universitas HKB Pino Mensen dan juga bagi pergembangan ilmu kedokteran khususnya dalam masalah pandemi COVID-19 ini. Mewakili Bapak Rektor Universitas HKB Pino Mensen, saya sebagai Wakil Rektor 1 mengucapkan terima kasih kepada kita semua dan dengan rahmat daripada Tuhan yang maha kuasa, maka pertemuan ilmiah Nomensen Medika Nasional yang pertama ini kami tutup dengan resmi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Richard Nabi Tupulu STMT. Sebagai ungkapan syukur kita untuk acara yang boleh kita lalui selama dua hari ini dengan kesehatan yang baik dan dengan semangat, marilah kita panjatkan doa puji syukur kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapak di surga, Bapak kami yang baik, Bapak yang begitu mengasihi kami. Kami mengucap syukur buat kasih dan kebaikanmu yang boleh menyertai kami hari demi hari. Secara khusus kami mengucap syukur untuk acara pertemuan ilmiah nasional Medika Nomensen yang boleh berjalan selama dua hari ini. Kami mengucap syukur buat segala sesuatunya untuk para panitia, untuk para pembicara, untuk para peserta Bapak. Kami tahu itu semua karena kebaikanmu sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Bukan karena kuatkuasa kami tapi hanya karena pengasihanmu ya Bapak. Terima kasih untuk semuanya dan biarlah apa yang kami lakukan dan biarlah apa yang kami dengar pada saat ini boleh menjadi puji-puji dan boleh menjadi kemuliaan bagi namamu. Dan kami mau berdoa untuk seluruh Fakultas Kedokteran Kristen yang ada di Indonesia ini khususnya biarlah akhirnya engkau yang memberi kemakmuran, engkau yang terlebih memberkati supaya kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak kami yang baik. Ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami khususnya ketika kami melakukan acara ini mungkin ada salah kami dalam perkataan perkataan pikiran dan perbuatan kami yang melukai hati Tuhan. Kami mohon ampun dan biarlah semuanya apa yang kami lakukan dan hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi namamu. Terpujilah engkau Bapak kami yang baik di dalam satu nama yang indah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sejikianlah rangkaian acara pertemuan ilmiah Nasional Medica Nomensen pada tahun ini yang sudah kita jalani selama dua hari ini. Saya atas nama Panitia saya atas nama Panitia mengucapkan terima kasih yang sebentar-sebesarnya kepada seluruh peserta dan seluruh pembicara. Kami juga dari Panitia mohon maaf atas segala kekurangan kami. Sebelum mengakhiri kita akan sesi foto bersama khususnya foto pemenang. mana caranya foto pemenang? Oh silahkan untuk khususnya para pemenang untuk open camp ya untuk open camp Oh maaf-maaf begini maaf ya begini untuk yang pemenang silahkan open camp pemenang dulu ya biar nampak yang pemenang open camp yang lain enggak usah dulu tapi nanti akan ada sesi foto bersama untuk penutup ya jangan terus keluar silahkan kita juga open camp kita juga close Kepada Pak WR1 kepada Dr. Hendra dipersilakan untuk juga open camp bagi yang tidak menang diharapkan kesediaannya untuk close dulu ya di close dulu ya videonya ya nanti kita ketemu lagi sebentar aja kemudian ya yang pemenangnya sudah open camp sudah diambil kepada ketua kepada WR1 kepada Bapak Dekan dipersilakan untuk open camp bagi yang merasa di luar di luar pemenang di luar WR1 silahkan untuk close camp sudah oke sudah ya baik silahkan kalau begitu silahkan kita open camp semua sehingga kita akan berfoto bersama untuk yang terakhir seperti tadi sambil menunggu semuanya open camp kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pembicara dan seluruh peserta dan juga kami meminta maaf atas segala kekurangan dan kehilafan yang kami lakukan selama berlangsungnya acara ini ataupun mungkin bahkan sebelum mulainya acara ini sampai jumpa pada pinmas berikutnya Tuhan memberkati Shalom baik sepertinya silahkan untuk siapa yang mau lift duluan silahkan lift dipersilahkan terima kasih ususnya kepada para peserta yang dari luar Universitas kebicaraan Universitas Akhari Indonesia terlalu terkenal di mana-mana di seluruh Indonesia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.